Ling Yusi, yang mengenakan gaun hijau zamrut, memiliki kulit yang muram dan tampak lesu dan lesu ketika dia berada di pintu masuk gua. Namun, sekarang, matanya yang indah berbinar-binar, dan dia tampak berseri-seri. Senyum di bibirnya juga dalam dan tak terduga. Aku membawakanmu makanan. Makanlah sepuasnya dulu. Setelah menatap piring-piring, dia mengeluarkan makanan dari keranjang dan menatap Kin Lai sambil tersenyum. Makanlah pelan-pelan. Aku akan mengambilkan air hangat untukmu. Masuklah setelah kamu selesai makan. Dia berjalan santai ke kamar mandi. Kin Lai mengusap dagunya, tatapan matanya berubah aneh. Dia menduga bahwa dia pasti telah menghubunginya melalui nama, Ling Lai, di pihak Ling Cheng Ye dan sengaja datang untuk mengujinya. Itu memang benar adanya. Ling Yusi juga perlahan menyadari bahwa Kin Lai tidak normal. Setelah mendengar dari Ling Cheng Ye dan saudaranya, dia semakin merasa bahwa Kin Lai mungkin berpura-pura bodoh dengan sengaja. Jadi, dia memutuskan untuk mengujinya dan melihat apakah dia dapat menemukan masalah melalui kontak intim dan mengungkap Kin Lai. Tidak lama kemudian, Kin Lai menghabiskan semua makanannya. Melihat ke arah pintu kamar mandi, dia tersenyum pahit dan bersiap untuk bangun. Dia sebenarnya tidak takut beberapa rahasianya terbongkar. Baginya, alasan mengapa ia masih berpura-pura bodoh adalah karena ia tidak ingin terlibat dalam terlalu banyak masalah keluarga Ling yang merepotkan. Ia tidak ingin keluarga Ling datang mencarinya dan bertanya tentang urusan internal Gunung Ramuan, tentang kakeknya, dan tentang dirinya sendiri. Kalau saja dia terus-menerus bersikap bodoh ini, tidak akan ada seorang pun yang mengganggunya dan dia akan bisa fokus pada kultivasinya. Dari apa yang terlihat sekarang, mungkin akan semakin sulit baginya untuk terus seperti ini. Semua orang di keluarga Ling telah menyadari ada yang tidak beres, dan sekarang Ling Yusi telah mengambil inisiatif untuk mengujinya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Bagus, bagus, aku bisa masuk dan keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran sesuka hati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Kin Lai berpikir dalam hati. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia memasuki kamar mandi dengan ekspresi kosong. Di dalam ruangan batu yang beruap, Ling Yusi berdiri dengan anggun di samping tong kayu besar dengan senyum tipis di wajahnya yang anggun. Dia menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Di tengah kabut tipis, dia tampak sangat cantik dan mengharukan. Sambil memegang handuk di satu tangan, dia memanggil Kin Lai dengan tangan lainnya. Air panasnya sudah siap. Ayo, lepas pakaianmu dan berendamlah. Adegan ini membuat Kin Lai merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tanpa menunggu Ling Yusi bergerak, dia melepas baju luarnya atas kemauannya sendiri. Di bawah tatapan mata indah itu, dia kemudian melepas celana panjangnya dan berdiri di pintu hanya mengenakan celana pendek. Melihat tubuhnya yang hampir telanjang, mata Ling Yusi yang cerah bersinar dengan kilau yang bergerak. Jantungnya sedikit bergetar saat sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang indah. Dengan wajah yang sedikit memerah, dia berseru pelan. Kamu terlihat kurus saat mengenakan pakaian, tetapi saat kamu melepaskannya. Kamu terlihat cukup kuat. Lumayan, bentuk tubuhmu cukup bagus. Kin Lai, yang berlatih keras sepanjang tahun, tampak kurus di luar, tetapi ketika ia telanjang, tubuhnya yang kuat dan halus terekspos sepenuhnya. Otot-otot di tubuhnya sangat jelas dan proporsional. Sangat cocok dengan tubuhnya. Tampaknya hanya otot-otot yang terbentuk ini yang dapat mengeluarkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuhnya dengan cara yang paling seimbang. Seolah-olah sedikit penurunan pada ototnya akan mengakibatkan kurangnya daya ledak, dan sedikit peningkatan pada ototnya akan memengaruhi kecepatan dan refleksnya. Sebagai nona muda keluarga Ling, Ling Yusi sering mengawasi lapangan latihan dan telah melihat banyak pemuda telanjang dari keluarga Ling. Diam-diam dia membandingkan mereka dan merasa bahwa tubuh Kin Lai lebih cocok untuk bertarung. Dia tidak dapat menjelaskan alasannya, tetapi dia merasa sangat nyaman dan seimbang. Saat pikirannya sedikit teralihkan, Kin Lai melompat dari tangga batu ke dalam bak kayu dengan bunyi plop dan segera memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia menjaga jiwanya tetap melayang sehingga Ling Yusi tidak menyadari ada yang salah. Mengapa kamu tidak melepas semuanya? Apakah kamu masih malu? Ling Yusi mengerutkan bibirnya. Ketika dia mengatakan ini, dia tersipu dari lubuk hatinya. Setelah Kin Lai berendam di bak kayu besar, dia memegang handuk dan berjalan di belakang Kin Lai. Melihat punggung Kin Lai yang berkabut, pipinya terasa panas. Setelah berjuang dalam hati beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berpura-pura tenang dan berkata, Biarkan aku membantumu. Setelah berkata demikian, dia mencelupkan tangannya ke dalam bak kayu berisi handuk. Setelah handuk itu direndam dalam air panas, dia mulai membantu menyeka punggung Kin Lai. Telapak tangannya yang lembut dan jari-jarinya yang ramping sesekali menyentuh kulit punggung Kin Lai, membuat Kin Lai yang jiwanya melayang-layang merasa sangat gembira. Suara mendesing. Ling Yusi memegang handuk dan menyeka punggung Kin Lai berulang kali. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berdiri di depan Kin Lai. Di tengah kabut tipis, pipinya memerah, dan matanya bersinar dengan kilau yang menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan melirik Kin Lai dari waktu ke waktu. Dalam keadaan seperti ini, Kin Lai yang tadinya dalam kondisi tenang tanpa pikiran, perlahan mulai bereaksi secara naluriah. Jiwanya tersembunyi di dalam soul-suppressing orb, tetapi orang bisa melihat bahwa celana pendeknya menopang sebuah tenda kecil. Tubuh bagian bawahnya benar-benar tenggelam dalam air, dan celana pendek yang basah menempel erat di perutnya. Garis besar tenda kecil itu sangat jelas dan nyata. Tampaknya sangat bersemangat. Aduh! Ling Yusi tidak berani menatap Kin Lai terlalu lama. Dia bersandar di sisi bak air dan tiba-tiba melihat ke bawah. Dia segera melihat tenda kecil. Pipinya sangat merah sehingga tampak seperti akan berdarah. Dia menutup mulutnya dan mengeluarkan tangisan pelan. Matanya yang cerah tampak diselimuti kabut. Bah! Dia meludah pelan, tidak berani menundukkan kepalanya lagi. Dia mendongak menatap Kin Lai. Dia menemukan bahwa tatapan mata Kin Lai masih kosong, tetapi urat-urat di lehernya samar-samar terlihat. Setelah urat-urat itu diregangkan dengan kencang, bahkan sedikit berdenyut, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan sesuatu. Ling Yusi terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat punggung Kin Lai. Dia menyekat tubuh Kin Lai sebentar sebelum keluar dari kamar mandi dengan panik. Dia punya firasat samar bahwa jika dia tetap tinggal dan menguji Kin Lai, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Aku tidak akan bisa sering datang ke sini untuk sementara waktu. Aku perlu minum pil seratus pembulu darah untuk meningkatkan kondisiku, teriaknya kepada Kin Lai di kamar mandi dengan suara sedikit gemetar. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan kamar mandi dengan wajah merah. Saat dia meninggalkan rumah batu itu, pikiran Ling Yusi segera menjadi jernih saat angin gunung bertiup melewatinya. Dia langsung tampak terkejut. Dia menutupi wajahnya yang merah padam dan menertawakan dirinya sendiri. Ada apa denganku? Mengapa aku harus takut padanya? Bukankah aku ke sini untuk memastikan apakah dia sungguh bodoh? Sekarang saatnya bagiku untuk mundur, aku benar-benar tidak berguna. Di dalam tong kayu di dalam rumah. Setelah sekian lama, Kin Lai keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia terengah-engah, seolah-olah dia tidak memiliki cukup udara untuk bernafas dan hampir mati lemas. Seperti yang diduga, tubuh berdarah panas tidak dapat menerima rangsangan apapun. Aku hampir saja menyerahkan diriku. Sambil menatap pintu, rasa takut masih tergambar di wajahnya. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum getir, jangan terus bermain api. Kalau terus begini, aku benar-benar tidak akan sanggup. Sebelumnya, saat jiwanya dalam keadaan tidak menentu, ia merasakan firasat mengerikan bahwa tubuhnya akan meledak. Seolah-olah ada api yang berkobar membakar di dalam tubuhnya, membakar jiwanya hingga ia hampir kehilangan kendali dan jiwanya kembali ke tempat asalnya. Dia tahu bahwa begitu dia meninggalkan kondisi ketenangan tanpa pikiran, napasnya, detak jantungnya, ketegangan ototnya, dan sebagainya akan segera mengungkapkan kondisi pikirannya yang sebenarnya. Itu juga akan memungkinkan Ling Yusi untuk melihat kondisinya yang sebenarnya dan menyimpulkan bahwa dia jelas tidak bodoh dan tidak berbeda dari orang normal. Jangan bermain api gelombang dan membakar dirimu sendiri. Setelah menyesuaikan diri sejenak, Kin Lai memasang ekspresi aneh di wajahnya saat dia berbaring di dalam tong kayu, masih mengenang perasaan menakjubkan tangan kecil Ling Yusi yang membelai tubuhnya. Perasaan aneh itu, seolah-olah listrik telah menusuk tubuhnya, membuatnya gelisah. Dia tidak bisa tenang apapun yang terjadi. Keesokan harinya, seperti yang diharapkan, Ling Yusi tidak datang. Seperti biasa, Ling Feng dan Ling Ying mengantarnya masuk dan keluar dari gunung ramuan. Di dalam gua, dia yang baru saja menerobos ke tingkat ketujuh alam pemurnian, berkultifasi tanpa lelah. Dengan kondisi ketenangan tanpa pikiran yang menakjubkan, dia terus-menerus menyerang jari-jari lain dan bagian-bagian tubuhnya yang lain. Pada tingkat ketujuh alam pemurnian, seseorang harus mencapai titik di mana setiap bagian tubuh dapat melepaskan energi spiritual. Sepuluh jari, telapak tangan, lengan, bahu, dan seterusnya adalah titik-titik serangan utama. Jika energi spiritual dapat dilepaskan kapan saja, itu akan sangat meningkatkan kemampuan bertarung seorang seniman bela diri. Itu akan memungkinkan seorang seniman bela diri untuk meledakan energi spiritual ke dalam tubuh musuh dengan gerakan bahu atau ayunan lengan yang sederhana, menghasilkan kekuatan mengerikan yang dapat melukai atau membunuh musuh. Apa yang perlu dilakukan Qin Lai sekarang adalah membiarkan setiap titik serangan di tubuhnya berkembang, sehingga ada lebih banyak tempat untuk melepaskan energi spiritual. Di bawah kondisi ketenangan tanpa pikiran, efisiensi kultifasinya meningkat pesat. Terutama dalam situasi di mana ia dapat masuk dan keluar sesuka hati, ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kultifasi hariannya. Pada hari ini, Qin Lai yang merasa dirinya sudah jauh lebih baik akhir-akhir ini, sekali lagi mencoba menyerang segel Soul Suppressing Orb di antara kedua alisnya. Ledakan. Anehnya, serangan kesadaran pikirannya kali ini sangat lancar dan dia pun berhasil menghancurkan segel dalam sekejap. Seolah-olah sebuah pintu telah terbuka dengan keras. Tiba-tiba, empat diagram yang sangat rumit dan misterius muncul di ruang luas di balik segel tersebut. Di angkasa yang luas, keempat diagram itu melayang tinggi di udara. Setiap diagram tingginya ratusan meter dan megah. Setiap diagram tampak disusun dari banyak jaring laba-laba raksasa. Garis-garis terang saling bersilangan, dan dipenuhi dengan nuansa kuno, rumit, dan misterius. Seolah-olah mengandung inti, kebenaran paling mendasar, dan makna sejati dunia. Setelah keempat diagram itu, area yang kacau terus disegel. Ketika kesadaran Jiwa Qin Lai menyelidikinya, dia menemukan bahwa itu tampak seperti dunia lain. Seolah-olah disanalah benteng ingatannya berada. Di dalam soul-suppressing orb, segelnya berlapis-lapis. Setelah membuka satu lapisan, dia menemukan masih ada lapisan lain yang menghalanginya. Seolah-olah dia telah membuka sebuah pintu dan memasuki dunia baru. Kemudian, dia menemukan bahwa ada pintu lain di dunia ini yang terhubung ke dunia yang lebih misterius yang menunggunya untuk dibuka. Diagram Roh Empat diagram Roh Di dunia yang luas itu, setelah menatap empat diagram rumit itu sejenak, Qin Lai tiba-tiba berseru. Kakeknya, Qin San, adalah seorang ahli, dan selama beberapa tahun terakhir, kakeknya sering tinggal di gua untuk memperbaiki artefak roh keluarga Ling saat Qin Lai sedang berkultivasi. Kakeknya tahu bahwa Qin Lai dapat mendengarnya bahkan saat dia dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, jadi saat dia memperbaiki artefak roh, dia akan terus menjelaskan kepada Qin Lai tentang prinsip-prinsip penempaan artefak dan pengetahuan umum tentang penempaan artefak. Menurut kakeknya, penempaan artefak dibagi menjadi beberapa langkah kecil. Seseorang harus menyiapkan bahan-bahan spiritual, mencampur bahan-bahan spiritual, meleburnya, menyatukannya, dan kemudian perlahan-lahan membentuk artefak. Akhirnya, seseorang dapat menambahkan diagram spiritual ke artefak yang telah terbentuk. Penambahan diagram spiritual adalah langkah terakhir, dan juga langkah yang paling penting dalam penempaan artefak. Kualitas dan kekuatan artefak roh, selain kesempurnaan bahan roh itu sendiri dan fusinya, faktor yang paling penting adalah diagram roh di dalam artefak roh. Diagram roh yang mendalam dan lengkap dapat sepenuhnya mengubah artefak roh dan menganugerahkannya kekuatan yang tak tertandingi. Diagram roh merupakan inti dari penempaan artefak. Menguasai diagram roh yang kuat dan ajaib berarti menguasai esensi sejati dari penempaan artefak. 22. Keempat diagram roh itu bagaikan empat gunung agung yang melayang tinggi di angkasa luas di dalam soul suppressing orb. Diagram yang rumit dan mendalam memiliki garis-garis yang saling berpotongan dan terhubung. Diagram tersebut kompleks dan mengandung misteri yang tak terlukiskan. Pikiran kesadaran Kinlai melayang ke dalam dan memeriksa salah satu diagram roh raksasa. Setelah beberapa saat, pikirannya menjadi lesu dan dia merasakan kelelahan yang kuat. Dia bergegas menarik gumpalan kesadaran pikirannya. Ruang yang berisi empat diagram roh itu adalah dunia baru setelah segelnya rusak. Dia hanya perlu melepaskan sedikit kesadaran pikiran dan dia akan dapat memasuki ruang yang rusak itu untuk melihat diagram roh misterius itu. Namun, jika dia memperhatikan salah satu diagram roh dengan saksama, dia akan menjadi lelah secara mental dan pikirannya akan terluka setelah beberapa saat. Hal ini berbeda dengan keadaan ketenangan tanpa pikiran. Dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, kesadaran jiwanya perlahan-lahan akan menjauh dari pikirannya. Pada akhirnya, seolah-olah seluruh jiwanya tersembunyi di dalam bola itu dan memasuki ruang luar bola penekan jiwa. Ruang angkasa itu luas dan tak terbatas, dan jiwa tidak akan pernah lelah atau putus asa di dalam. Seolah-olah dapat dipertahankan untuk selamanya, seperti tertidur lelap. Ia juga memiliki efek yang menakjubkan untuk menyehatkan jiwa dan menghangatkan pikiran. Ruang dalam yang berisi diagram roh hanya membutuhkan sedikit kesadaran pikiran untuk masuk. Namun, begitu seseorang masuk, ia akan menghabiskan energi pikiran mereka. Jika seseorang menggunakan pikiran mereka untuk melihat diagram roh, tingkat kelelahan akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam waktu singkat, energi pikiran yang masuk akan habis dan jiwa akan merasa tidak berdaya. Energi pikiran adalah kekuatan yang sangat misterius. Itu adalah energi takasat mata yang hanya bisa dirasakan dan disentuh oleh jiwa. Dikatakan bahwa hanya praktisi bela diri tingkat tinggi yang benar-benar bisa membiasakan diri dengan penggunaan dan pengembangannya. Energi roh merupakan kekuatan yang dikultifasikan oleh praktisi bela diri melalui tubuh mereka, dan energi pikiran merupakan kekuatan yang dikultifasikan melalui jiwa. Akan tetapi, sangat sulit bagi praktisi bela diri tingkat rendah untuk merasakan energi pikiran, apalagi menggunakannya atau mengolahnya. Alam kinlai juga rendah, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu bisa merasakan keberadaan energi pikiran secara mendalam. Mungkin itu terkait dengan ingatannya yang tersegel selama 10 tahun, atau mungkin itu terkait dengan Soul Suppressing Orb itu sendiri. Mungkinkah keempat diagram roh ini ditinggalkan oleh kakek? Kakek juga seorang ahli. Tidak, kakek pernah meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang Soul Suppressing Orb. Seharusnya itu tidak ditinggalkan oleh kakek. Kalau begitu, pasti itu yang awalnya ada di dalam bola itu. Menarik kesadaran pikirannya, wajah kinlai sedikit pucat. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan kebingungan, tidak dapat menebak asal-usul dan misteri dari empat diagram roh. Diagram roh adalah inti dari seorang ahli. Fondasi yang menentukan tingkat dan kekuatan artefak roh adalah diagram roh yang tertulis di dalam artefak roh. Diagram roh yang misterius dan menakjubkan dapat meningkatkan kekuatan artefak roh dan memunculkan aspek terkuat dari bahan artefak roh. Dapat dikatakan bahwa diagram roh adalah jiwa dari artefak roh, dan fondasi dari tempaan seorang perajin. Diagram roh adalah fondasi dari perajin artefak roh. Setelah beristirahat sejenak, ia mengumpulkan sedikit energi pikiran dan terus menyelami lebih dalam ke ruang yang luas itu. Ia menatap diagram roh raksasa yang telah ia amati sebelumnya dan mencoba mengingatnya. Setelah beristirahat sejenak, ia mengumpulkan sedikit energi pikiran dan terus masuk lebih dalam ke ruang yang luas itu. Ia menatap diagram roh besar yang telah ia amati sebelumnya dan mencoba mengingatnya. Melalui garis-garis yang menggambarkan urat energi roh dengan panjang yang berbeda-beda, ia menghubungkannya dengan kata-kata kakeknya tentang diagram roh dasar. Ia perlahan menyadari bahwa tujuan diagram roh ini adalah pengumpulan roh. Menurut kakeknya, ada empat macam diagram roh dasar, pengumpulan roh, penyimpanan roh, amplifikasi, dan penguatan. Pengumpulan roh memungkinkan sebuah artefak untuk mengumpulkan energi roh, sehingga seorang praktisi bela diri dapat menuangkan energi roh ke dalam artefak tersebut. Spirit Storage memungkinkan sebuah artefak untuk menyimpan energi roh. Setelah menyimpan energi roh berkali-kali, artefak tersebut akan menjadi sangat kuat jika dilepaskan sekaligus. Amplifikasi menggunakan bahan artefak untuk meningkatkan energi roh yang dicurahkan. Beberapa bahan khusus dapat meningkatkan 10% energi roh yang dituangkan menjadi 20%, atau bahkan 30%. Amplifikasi juga memiliki cara lain untuk memanifestasikan dirinya. Dengan mengompresi energi roh dan meredamnya siklus demi siklus, energi roh akan menjadi sangat murni dan setajam jarum. Ini juga merupakan bentuk amplifikasi. Banyak artefak roh jenis pedang dapat melepaskan sinar bilah dan sinar pedang karena biasanya artefak tersebut memiliki diagram roh amplifikasi yang terkompresi di dalamnya. Penguatan meningkatkan kekokohan dan ketangguhan artefak, membuatnya lebih sulit pecah, mampu menampung lebih banyak energi roh, dan mampu menahan amplifikasi yang lebih kuat. Pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan penguatan adalah empat diagram roh dasar yang harus dikuasai oleh seorang perajin. Namun, pemahaman setiap perajin tentang pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan penguatan sebenarnya berbeda-beda. Diagram roh amplifikasi sederhana dapat ditulis dengan lusinan cara. Mungkin semuanya dapat mencapai efek peningkatan energi roh, tetapi perbedaan kekuatannya bisa seperti langit dan bumi. Beberapa diagram roh amplifikasi hanya dapat meningkatkan energi roh sebanyak 1%, sedangkan yang lain dapat berlipat ganda, atau bahkan beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Demikian pula, tiga diagram roh pengumpulan roh, penyimpanan roh, dan penguatan mungkin memiliki pemahaman dan pengertiannya sendiri tergantung pada warisan, guru, dan sebagainya dari setiap perajin. Hal ini menyebabkan diagram roh yang ditulis oleh setiap perajin menjadi berbeda dan kekuatannya juga sangat berbeda. Tentu saja, semakin kuat seorang perajin, semakin kuat pula diagram roh yang mereka buat karena pemahaman mereka tentang energi dan hukum roh dunia akan semakin berkembang. Diagram roh juga akan menjadi semakin sempurna, semakin sesuai dengan hukum dunia, mencapai efek menakjubkan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh para dewa dan hantu. Pengumpulan roh, ini adalah pengumpulan roh. Lihatlah tiga diagram roh lainnya. Kinlai memfokuskan energi pikirannya dan untuk sementara berhenti mempelajari misteri diagram tersebut. Dia hanya menggunakan pengetahuan menempa yang telah diajarkan kakeknya kepadanya selama bertahun-tahun untuk menentukan efek dari tiga diagram roh lainnya. Penyimpanan roh, amplifikasi, penguatan. Seperti dugaanku, ini tiga diagram rohnya. Akan tetapi, bagaimana mungkin empat diagram roh yang paling dasar dituliskan dengan begitu rumit? Seperti mencoret-coret, membuat saya pusing, dan sulit untuk mengingat satupun. Saya bertanya-tanya siapa yang menuliskannya di. Dengan sangat cepat, dia menarik seberkas energi pikiran dan mengonfirmasi nama keempat diagram roh itu. Keraguan di hatinya semakin kuat. Pada kurun waktu berikutnya, setiap kali terjadi guntur dan kilat, dia akan menggunakan jaring petir di dalam gua untuk menempat tubuhnya dan mengolah pemusnahan petir surgawi. Setelah menembus ke tingkat ketujuh alam pemurnian, kultifasinya dalam pembasmian petir surgawi berkembang sangat cepat. Sekarang ia dapat menyalurkan guntur dan kilat ke dalam tulang dan organnya. Saat guntur dan kilat berulang kali menggetarkan organ-organnya, dia merasakan bahwa kekuatan tubuhnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Secara samar-samar, dia merasa bahwa fondasi pemberantasan guntur surgawi akan segera terbentuk dengan kokoh. Ketika pemusnahan petir surgawi telah dikultifasikan hingga tulang dan organnya dapat menahan hantaman guntur dan kilat, ia tidak perlu lagi bergantung pada jaring petir di dalam gua. Ia dapat langsung meminjam guntur dan kilat dari dunia luar untuk berkultifasi. Selama hari-hari tanpa guntur dan kilat, ia mengumpulkan energi roh, membuka lautan rohnya, dan terus menyambungkan ke sepuluh jarinya sehingga titik-titik utama tubuhnya dapat diserang dengan energi roh. Setiap kali tubuhnya lelah setelah berkultifasi, dia akan mengumpulkan energi pikirannya dan melihat empat diagram roh di dalam soul suppressing orb. Dalam waktu sebulan, dia hanya menghafal sepertiga diagram roh pengumpulan roh. Saat ini, dia bahkan tidak berani melihat tiga diagram roh lainnya. Hanya satu diagram pengumpulan roh saja sudah menghabiskan banyak energi pikirannya. Setiap kali dia melihatnya, pikirannya akan menjadi putus asa. Namun, ketika ia pulih, ia sering merasa bahwa energi pikirannya telah meningkat dalam jumlah yang sangat kecil. Tampaknya menggunakan energi pikirannya untuk melihat diagram roh juga dapat mengolah energi pikirannya. Berkat penemuan inilah ia mampu bertahan dari tugas yang amat membosankan, yakni melihat diagram. Energi pikiran adalah kekuatan yang menghancurkan segel soul suppressing orb. Apakah dia bisa memecahkan misteri kelahirannya di masa depan dan memulihkan ingatannya selama 10 tahun? Semuanya bergantung pada kekuatan energi pikirannya. Oleh karena itu, selama hal itu dapat meningkatkan energi pikirannya, tidak peduli betapa pahit atau sulitnya hal itu, dia akan mengertakkan gigi dan bertahan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dua bulan pun berlalu. Dengan tekun dan terus berkultivasi, energi pikirannya jelas meningkat, dan fondasi pemberantasan Guntur Surgawi telah kokoh dibangun. Saat ini, dia masih bisa melepaskan energi roh yang bergejolak melalui jari-jarinya, telapak tangannya, bahunya, dan bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dia telah berkultivasi hingga mencapai keadaan tanpa pamrih, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia akan menyentuh ambang batas tingkat ke-8 dari alam pemurnian. Ini membuatnya menyadari bahwa kultivasinya telah meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Terlebih lagi, dia bahkan secara paksa menghafal diagram pengumpulan roh yang rumit dan sulit dipahami itu. Dia menghafalnya, tetapi dia tidak mengerti misteri diagram tersebut, dia juga tidak tahu untuk apa diagram roh dasar ini digunakan. Pada hari ini, dia kembali ke rumah batu di malam hari dan tiba-tiba melihat Ling Yuxi, yang telah lama menghilang, menunggunya sambil tersenyum. Sudah tiga bulan aku tidak bertemu denganmu, tapi kau masih saja seperti itu. Serius? Kau bahkan tidak tampak senang bertemu denganku. Aku tunanganmu, Ling Yuxi, yang mengenakan pakaian praktisi bela diri biru tua, tampak bersih dan rapi. Rambut hitam panjangnya seperti sutra menutupi bahunya, wajahnya kemerahan, dan matanya yang indah penuh semangat. Jelas bahwa kultivasinya telah meningkat. Berkat dirimu, aku berhasil menembus alam pemurnian tingkat ke-8. Melihat Kin Lai tidak menanggapi, dia tidak bisa menahan tawa terlebih dahulu. Awalnya aku hanya ingin memurnikan pil 100 vena, tetapi kupikir itu tidak akan begitu efektif. Dengan bantuan dua batu roh kelas 6 biasa, aku benar-benar berhasil dalam tiga bulan. Ini terlalu mengejutkan. Kin Lai juga diam-diam senang untuknya. Dia tahu bahwa meskipun bakat bawaannya sedikit lebih rendah daripada Ling Suan-Suan, itu seharusnya tidak terlalu jauh. Selain itu, dia telah terjebak di tingkat ke-7 alam pemurnian untuk waktu yang lama. Dengan bantuan pil 100 vena dan batu roh kelas 6, wajar saja bagi Kin Lai untuk menerobos setelah tiga bulan kultivasi yang pahit. Kemarilah, aku membawakanmu makanan lesat. Aku membuatnya sendiri. Ling Yusi tersenyum dan melambaikan tangan padanya, lalu menata hidangan. Ada empat hidangan dan satu sup, dan hidangan-hidangan itu tampak sangat lesat dan menggoda. Kin Lai tidak bersikap sopan dan mengambil sumpitnya untuk makan, menemukan bahwa rasanya cukup enak. Paviliun Nebula menemukan tambang kristal api di Gunung Celestial Wolf. Mereka mengeluarkan perintah kepada keluarga Ling, keluarga Feng, dan keluarga Gao untuk masing-masing mengirim 10 praktisi bela diri alam pemurnian untuk menambang bersama. Paviliun Nebula akan menggunakan batu roh kelas rendah sebagai hadiah. Aku baru saja menerobos ke alam pemurnian tingkat ke-8, jadi ayahku memintaku untuk memimpin tim penambangan kristal api bersama keluarga Feng dan Gao. Sambil makan, Ling Yusi berkata pelan, adik perempuan masih di tingkat ke-7 alam pemurnian. Ayah tidak mengizinkannya keluar dan ingin dia berkultivasi di rumah, jadi aku hanya bisa memimpin tim. Huh, aku baru saja keluar dari pengasingan dan langsung disuruh keluar. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu lagi. Aku ingin pergi, dan Ling Feng dan Ling Ying juga ingin ikut. Aku khawatir kau akan keluar masuk Gunung Herb sendirian. Kenapa kau tidak ikut denganku? Matanya yang indah berbinar saat dia menatap Kin Lai. Gunung Serigala Surgawi, Kin Lai teringat peta yang digambar kakeknya, dan hatinya sedikit bergetar. Jika kamu tidak mengatakan apapun, aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Lalu aku akan menjemputmu besok, dan kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Ada orang-orang dari pavilion Nebula yang ditempatkan di sana, dan keluarga Feng dan Gao masing-masing akan mengirim 10 orang ke sana. Juga hanya ada sedikit binatang roh lain di daerah itu, jadi semuanya akan baik-baik saja. Ling Yusi tersenyum sambil berdiri dari bangku batu. Dia dengan menawan memperhatikan Kin Lai makan sambil menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan bibirnya dan tertawa kecil, lalu segera pergi untuk menuangkan air untuk Kin Lai. Setelah dia pergi, Kin Lai mengangkat kepalanya. Tatapan matanya yang tercengang memudar, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Alasan mengapa tidak ada binatang roh lain di dekat Gunung Serigala Surgawi adalah karena Gunung Serigala Surgawi merupakan wilayah binatang roh tingkat 2, Serigala Iblis Bersayap Perak. Menurut tanda pada peta kakek, Serigala Iblis Bersayap Perak akan bersiarah ke puncak-puncak es di kedalaman pegunungan arktik setiap bulan Mei atau Juni, dan baru kembali ke Gunung Serigala Surgawi pada bulan Juli. Sekarang sudah hampir akhir bulan Juni. Kin Lai melihat ke arah pintu kamar mandi dan mendengarkan Ling Yusi bersenandung pelan sambil menuangkan air untuknya dengan riang. Dia merasa sedikit kesal. 23. Setelah Ling Yusi selesai mengisi bak mandi dengan air panas, dia pun pergi dengan gembira. Sebelum pergi, dia bahkan mengingatkan Kin Lai bahwa dia akan datang menjemputnya keesokan paginya. Tenggelam dalam bak kayu berisi air panas, Kin Lai mengangkat kepalanya untuk melihat balok atap, alisnya berkerut karena linglung. Binatang roh tingkat 2, Serigala Iblis Bersayap Perak, memiliki kekuatan yang sebanding dengan praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Jika seekor Serigala Iblis Bersayap Perak bertarung melawan ular piton jiwa es, Serigala Iblis Bersayap Perak memiliki peluang menang yang sedikit lebih tinggi. Yang paling penting, Serigala Iblis Bersayap Perak adalah makhluk roh yang hidup berkelompok. Dan Gunung Serigala Surgawi adalah sarang kawanan Serigala Setan Bersayap Perak. Setiap bulan Mei dan Juni, Serigala Iblis Bersayap Perak akan pergi bersiarah ke Gunung Es untuk menemui Raja Serigala Salju Batu Es. Mereka akan kembali pada bulan Juli. Suatu hari mereka kembali dan melihat seorang praktisi bela diri manusia menempati sarang Serigala. Dalam benak Kin Lai, tiba-tiba muncul pemandangan berdarah Ling Yusi, Ling Feng, Ling Ying, dan yang lainnya yang dicabik-cabik oleh kawanan Serigala Iblis Bersayap Perak. Entah mengapa, setiap kali dia membayangkan tubuh halus Ling Yusi dicabik-cabik, dia merasa kesal dan tak bisa lagi menenangkan pikirannya. Sepertinya aku harus pergi ke Gunung Rempah Besok. Aku harus mendapatkan patung yang diukir kakek. Gunung Serigala Surgawi itu kebetulan ditandai oleh kakek. Begitu Kin Lai memutuskan, pikirannya yang kesal tiba-tiba menjadi tenang. Kemudian, dia berbaring di bak kayu, mengumpulkan energi pikirannya, dan memeriksa diagram roh yang mewakili penyimpanan roh di dalam bola penekan jiwa. Pengumpulan roh, penyimpanan roh, penguatan, dan penguatan. Dia sudah hafal diagram roh-pengumpulan roh, dan sekarang dia mulai beralih secara bertahap ke tiga diagram roh lainnya. Keesokan paginya, Ling Yusi membawa Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan anggota keluarga Ling lainnya ke rumah Batu Kin Lai pagi-pagi sekali. Ling Yusi, mengenakan setelan ketat berwarna biru, menonjolkan bentuk tubuhnya yang indah dan anggun, membuat mata banyak pemuda keluarga Ling berkedip. Mereka ingin melirik beberapa kali lagi, tetapi terlalu malu untuk melakukannya. Nona Sulung, apakah Anda benar-benar ingin membawanya? Ling Xin, yang usianya hampir sama dengan Ling Feng, memiliki perawakan tinggi, alis tebal, mata besar, dan janggut pendek seperti jarum. Dia berada di tingkat ke-6 alam pemurnian, dan dia keberatan jika Ling Yusi membawa Kin Lai. Ling Xin, jangan bertele-tele begitu. Ling Feng mengerutkan kening dan memarahi. Ling Xin tampaknya menaruh rasa hormat pada Ling Feng. Mendengar ini, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Sesampainya di depan rumah batu Kin Lai, Ling Yusi berteriak, Kin Lai, kami berangkat. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Ling Yusi sedikit terkejut. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, hanya untuk menemukan bahwa rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Kin Lai. Wajah anggun Ling Yusi menunjukkan kekecewaan yang nyata. Di dalam ruangan, dia menggigit bibirnya pelan dan mendesah pelan. Mungkin aku terlalu banyak mendengarkan apa yang aku katakan. Atau mungkin aku terlalu banyak berpikir, dan dia mendengarnya, lalu pura-pura tidak mendengarnya. Wajah Ling Yusi tampak masam, dia menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Setelah berjalan keluar dari rumah batu, dia menarik nafas pelan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo pergi. Melihat Kin Lai tidak ada di sana, Ling Xin diam-diam merasa senang. Ia berpikir, dengan berkurangnya satu beban, akan berkurang pula masalah. Nona tertua, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Patriark akan mengatur orang lain untuk menjaganya. Ling Feng berpikir sejenak, lalu menghiburnya. Ya, keluarga du akhir-akhir ini berperilaku jauh lebih baik. Mereka mungkin tidak akan berani bertindak gegabuh. Ling Ying juga berkata. Ling Yusi tersenyum dan mengangguk, lalu berkata dengan santai, ayo pergi. Kita akan melewati gunung herbal. Aku akan ke sana sebentar lagi dan berteriak. Jika dia benar-benar tidak bisa mendengarku, lupakan saja. Begitu dia mengatakan ini, Ling Feng, Ling Ying, dan Ling Xin semuanya memperlihatkan ekspresi heran dan bingung. Masih belum menyerah. Mungkinkah dia benar-benar mengira pria itu adalah tunangannya dan telah jatuh cinta padanya? Sulit untuk dipahami. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala dan menatap Ling Yusi dengan sedikit curiga. Di bawah tatapan aneh semua orang, Ling Yusi dengan tenang memimpin jalan ke arah gunung ramuan. Saat matahari berangsur-angsur terbit, kelompok yang berjumlah sepuluh orang itu tiba di kaki gunung herb. Melihat tambang di gunung herbal, Ling Yusi menarik nafas dalam-dalam dan berteriak sekuat tenaga, Kin Lai, kita akan segera pergi. Ikut atau tidak, kami akan menunggumu selama satu jam. Jika kau tidak datang, kami akan pergi lebih dulu. Masih terlalu dini, jadi mari kita anggap ini sebagai istirahat. Ling Yusi menoleh dan tersenyum tipis. Dia tidak peduli apakah semua orang akan merasa tidak puas atau tidak. Dia pertama-tama menemukan batu yang bersih dan duduk. Melihat posturnya, semua orang tak berdaya dan hanya bisa menemaninya dan menunggu. Waktu berlalu detik demi detik. Tak seorang pun muncul ditambang di gunung herb. Kekecewaan di mata indah Ling Yusi semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Jelas bahwa hatinya sedang tidak enak badan. Aneh kalau si idiot itu bisa mendengar kita, setelah menunggu beberapa saat, Ling Xin perlahan menjadi tidak sabar dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Ling Feng melotot padanya. Pertama, Nona, sudah waktunya. Dia mungkin tidak akan datang. Ling Ying berdiri dan menghadap Ling Feng. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya yang ramping, payudaranya yang indah melengkung menjadi lengkungan yang mengejutkan. Dia berkata dengan suara yang manis, Kakak Ling, kita harus pergi sekarang, kan? Ling Feng menatapnya sambil memamerkan tubuhnya dan menganggup dengan sedikit sakit kepala. Dia lalu berkata, Nona pertama, bagaimana menurutmu? Ayo pergi, kata Ling Yusi dengan nada sedih. Gunung Celestial Wolf juga berada di pegunungan Arktik dan merupakan yang paling dekat dengan keluarga Gao. Keluarga Gao, keluarga Feng, dan keluarga Ling semuanya adalah pasukan bawahan paviliun nebula. Tambang kristal api Gunung Celestial Wolf terletak di tebing Gunung Celestial Wolf. Sangat sulit bagi manusia untuk mendakinya, dan satu kesalahan ceroboh dapat menyebabkan kematian. Kristal api merupakan jenis sumber api untuk penempaan artefak, dan merupakan jenis yang paling umum dan umum. Setelah dinyalakan, kristal api akan terbakar hebat dan menghasilkan energi panas yang dibutuhkan untuk melebur bahan-bahan spiritual. Berdasarkan perbedaan kualitas, tingkatan kristal api juga berbeda. Kualitas terburuk adalah material roh kelas 3 umum, sedangkan kualitas terbaik adalah material roh kelas 5 umum. Itu tidak bisa dianggap sangat berharga, dan akan sia-sia jika membiarkan praktisi bela diri tingkat tinggi pavilion nebula menambangnya. Oleh karena itu, pavilion nebula mengatur agar keluarga Gao, keluarga Feng, dan pasukan bawahan keluarga Ling menambang bersama. Pada akhirnya, ketiga keluarga akan menghitung jumlah dan mutu kristal api yang mereka tambang, dan sejumlah batu roh akan digunakan sebagai kompensasi. Arah Gunung Celestial Wolf sama sekali berbeda dengan arah Solitary Ridge. Begitu mereka meninggalkan Gunung Herb, mereka akan berpisah. Kelompok 10 anggota keluarga Ling perlahan-lahan berjalan keluar dari Gunung Herb. Ling Yusi menoleh untuk melihat Gunung Herb di belakangnya dan mendesah pelan dalam hatinya. Dia dengan kecewa melangkah ke jalan setapak menuju Gunung Celestial Wolf. Semua orang tahu bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, jadi tidak ada yang mengganggunya. Bahkan Ling Xin yang banyak bicara, setelah tidak melihat Qin Lai, merasa puas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Berjalan di bawah pepohonan kuno, anggota kelompok lainnya secara bertahap membuka mulut dan dengan bersemangat membahas masalah penambangan di Celestial Wolf Mountain. Bahkan Ling Feng dan Ling Ying pun ikut bergabung. Mereka semua bersemangat, menghitung berapa banyak batu roh yang bisa mereka dapatkan dari masalah ini. Ling Yusi sedikit menjauh dari kelompok itu dan berjalan sendirian di depan. Dia berjalan dengan kepala menunduk, memikirkan pikirannya, dan sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat jalan. Ini karena dia secara bertahap merasa bahwa Qin Lai tidak bodoh dan dapat mendengar apa yang dikatakannya, itulah sebabnya dia berkata akan membawanya ke Gunung Serigala Surgawi. Namun, setelah kejadian ini, dia tidak terlalu yakin. Adapun kemungkinan lainnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia lebih suka percaya bahwa Qin Lai tidak bisa mendengar apa yang dia katakan daripada percaya bahwa Qin Lai sengaja mengecewakannya. Kamu mungkin tidak mendengarnya. Lupakan saja, aku menganggapnya biasa saja. Ling Yusi menghibur dirinya sendiri, tetapi hatinya masih sedikit masam. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat jalan di depannya. Wajahnya yang menawan tiba-tiba menjadi kosong, dan tanpa sadar dia mengusap matanya. Matanya berangsur-angsur menjadi sangat cerah, dan sudut mulutnya yang pahit juga berkembang menjadi senyuman yang sangat cerah dan indah. Di bawah pohon besar di depan mereka, sesosok tubuh kurus berdiri kaku. Pakaiannya tertutup embun, dan tidak diketahui sudah berapa lama dia menunggu. Jika bukan Qin Lai, lalu siapa lagi? Hati Ling Yusi tiba-tiba dipenuhi rasa manis yang kental, dan dia tidak bisa menahan tawa pelan. Di tengah tawanya yang gembira, tubuhnya yang halus bergerak seperti embusan angin ke sisi Qin Lai. Di depan orang lain, dia memegang tangan Qin Lai secara terbuka untuk pertama kalinya. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada anggota keluarga Ling yang tercengang, jadi dia menunggu kita di depan. Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan anggota keluarga Ling lainnya tertegun sejenak. Kemudian, mereka saling memandang, tiba-tiba merasa bahwa pikiran mereka tidak dapat mengikuti. Orang itu, sejak kapan dia tahu bahwa dia sedang menunggu seseorang? Kalian jalan duluan, Ling Yusi tidak peduli dengan kebingungan dan keterkejutan mereka, dan memerintahkan mereka untuk berjalan di depan. Ketika Ling Feng dan yang lainnya melewatinya dan Qin Lai, mereka semua mengusap kepala mereka, ekspresi mereka sangat aneh. Mata Ling Ying yang cerah bahkan menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Kerumunan itu perlahan-lahan melewati mereka berdua. Serius, kamu bahkan membuatku sedih cukup lama. Ketika kerumunan itu sudah pergi jauh, pipi Ling Yusi sedikit memerah. Dia menatap Qin Lai dengan penuh arti di matanya, dan memukul dadanya pelan. Kemudian, dia tersenyum lembut, baguslah kau datang. Karena kau datang, itu berarti kau bisa mendengar apa yang ingin ku katakan. Ha, mari kita lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Pada titik ini, dia akhirnya bisa yakin bahwa Qin Lai tidak sebodoh yang terlihat di permukaan. Paling tidak, dia terkadang berpikiran jernih. Qin Lai tidak langsung mengungkapkan apapun. Tatapannya masih kosong, menunggu wanita itu selesai berbicara. Kemudian, dia memutar tangannya menjauh dari wanita itu dan berjalan ke arah Ling Feng dan yang lainnya. Heh, kalau menurutmu ini menarik, aku akan menemanimu. Ling Yusi menatap punggungnya, tersenyum tipis, dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia segera mengikutinya. 24. Gunung Celestial Wolf terdiri dari dua puncak gunung. Dari kejauhan, kedua puncak gunung itu tampak seperti dua serigala raksasa yang berjongkok berhadapan. Kedua serigala raksasa itu bahkan meraung ke langit. Di antara dua puncak gunung itu terdapat ngarai besar dengan tebing curam. Kristal api berada di tebing di kedua sisi ngarai. Untuk menambang kristal api, seseorang harus memanjat tebing curam itu. Jelas tidak realistis bagi manusia untuk menambang di tebing-tebing itu. Hanya praktisi bela diri yang berlatih keras sepanjang tahun dan memiliki kualitas fisik yang luar biasa yang dapat mengemban tanggung jawab berat untuk menambang. Kelompok Kin Lai dan Ling Yusi tiba di gunung serigala surgawi suatu malam. Mereka segera menemukan bahwa ada banyak tali rotan yang tergantung di tebing di kedua sisi ngarai. Para praktisi bela diri dari keluarga Gao dan keluarga Feng memegang tali dan bergerak seperti monyet di tebing. Mereka menggunakan sekop dan beliung mereka samar-samar dapat melihat nyala api merah menyala di tebing-tebing. Di tempat yang terdapat kilatan api merah mereka sering dapat melihat potongan-potongan kecil kristal api. Batu jenis ini berwarna merah tua dan tampak seperti kristal keruh. Di bawah sinar matahari batu ini akan bersinar. Kin Lai menatap kobaran api yang menyala-nyala di tebing ngarai dan bergumam dalam hatinya jadi ini kristal api. Dia telah mendengar kakeknya menjelaskan secara rincin tentang penempaan artefak dan tahu bahwa setiap perajin harus memiliki sumber api saat melebur bahan spiritus. Hal ini mudah dipahami. Bahkan pandai besi di dunia fana perlu menggunakan api untuk membakar saat menempa. Tentu saja, penempaan artefak tidak dapat dipisahkan dari langkah dasar ini. Tentu saja, sumber api seorang perajin secara alami berbeda dengan api yang dinyalakan oleh kayu pandai besi di dunia fana. Secara umum ada tiga cara umum untuk mendapatkan sumber api bagi seorang perajin. Cara pertama adalah bagi perajin untuk mengolah seni api dan mengubah energi roh menjadi sumber api untuk penempaan artefak. Metode ini sangat bergantung pada pengolahan perajin dan juga merupakan metode yang paling banyak menghabiskan energi roh dan pikiran perajin. Ketika kakeknya memperbaiki artefak roh, ia menggunakan sumber api semacam ini untuk meleburnya. Para perajin yang mengolah seni api dapat menempa artefak kapan saja, dimanapun mereka berada. Sumber api semacam ini adalah yang paling praktis bagi para perajin, tetapi sumber api ini menghabiskan energi roh paling banyak dan sangat bergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Jenis sumber api kedua adalah meminjam api dari inti bumi dan gunung berapi untuk menempa artefak. Biasanya, banyak ahli penempa artefak akan menggunakan metode ini untuk memurnikan artefak roh yang sangat besar. Ada juga sekte penempa artefak khusus yang akan memilih gunung berapi sebagai tempat peleburan mereka dan mengarahkan api gunung berapi yang ganas ke dalam ruang penempaan artefak untuk digunakan oleh murid-murid mereka untuk menempa artefak. Sumber api semacam ini yang meminjam kekuatan alam tidak dapat ditempa kapanpun dan dimanapun. Sumber api ini tidak menghabiskan energi spiritual dan kultivasi, tetapi harus dipasang di satu tempat. Ada kelebihan dan kekurangannya. Jenis sumber api ketiga adalah menggunakan bahan roh yang dikaitkan dengan api seperti kristal api untuk menyalakannya dan menggunakannya sebagai sumber api untuk menempa artefak. Jenis sumber api ini tidak akan menghabiskan energi spiritual dan kultivasi pemurni itu sendiri dan dapat dibawa kemana-mana. Ini adalah metode yang digunakan oleh sebagian besar pemurni. Namun, sumber api jenis ini adalah jenis yang hanya bisa digunakan sekali. Setiap kali digunakan, jumlahnya akan berkurang satu. Ketiga jenis sumber api tersebut dapat mencapai tujuan peleburan bahan-bahan spiritus dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Terkadang, para perajin bahkan menggabungkan ketiganya untuk menonjolkan kelebihan masing-masing sumber api. Setelah menembus ke tingkat ketujuh alam pemurnian, Kin Lai juga dapat melepaskan energi roh. Ini berarti bahwa ia benar-benar dapat menggunakan artefak roh dan mengeluarkan kekuatan artefak roh. Akhir-akhir ini, dia terus-menerus menghafal diagram roh di dalam Soul Suppressing Orb. Ini memberinya beberapa ide tentang penempaan artefak. Meskipun kristal api hanya merupakan sumber api paling dasar untuk menempa artefak, itu bukanlah hal yang mudah untuk diperolehnya. Dia menemani Ling Yusi ke Gunung Celestial Wolf karena dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Ling Yusi. Di sisi lain, dia ingin mendapatkan beberapa kristal api untuk mencoba kemampuannya. Keluarga Ling melapor, teriak Ling Yusi dengan keras. Di dasar ngarai, seorang pria berpakaian jubah nebula duduk di kursi malas. Dia sedang malas melihat matahari terbenam di langit. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik keluarga Ling. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka datang, lalu berkata, namaku Liu Yan. Aku telah diatur oleh para petinggi untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Hem, hari ini sudah larut. Mulai besok pagi, kalian akan menambang bersama dengan keluarga Feng dan Gao. Berikan aku kristal api yang kalian peroleh setiap hari, dan aku akan menghitungnya. Setelah misi selesai, pavilion nebula akan memberimu sejumlah batu roh yang sesuai sebagai hadiah. Liu Yan tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia agak gemuk dan berjanggut. Matanya selalu setengah tertutup, dan dia memiliki sikap yang ceroboh. Kakak Liu, ini hasil panen keluarga Feng hari ini. Seorang pemuda tampan melompat turun dari atas dan melemparkan tas kain ke atas meja di depan Liu Yan. Ia kemudian tersenyum cerah kepada keluarga Ling dan berkata, Ling Feng, sudah lama tidak bertemu. Pemuda itu tampan dan luar biasa. Ia mengenakan setelan jas ketat berwarna putih dengan pinggiran berwarna emas, membuatnya tampak mewah dan luar biasa. Mulutnya diarahkan ke Ling Feng, tetapi matanya menatap Ling Yusi. Dia berjalan dengan langkah lebar dan berkata dengan senyum cerah, Ling Yusi. He he, jadi kali ini kamu yang memimpin keluarga Ling. Kita sudah lama tidak bertemu, kan? Hem, sudah dua tahun, kata Ling Yusi acuh tak acuh. Siapa dia? Ling Ying bertanya pada orang di sampingnya. Feng Yi, tuan muda kedua dari keluarga Feng. Dua tahun lalu, dia berada di level ke-7 alam pemurnian. Dia pasti sudah mencapai level ke-8 sekarang. Kakak laki-lakinya, Feng Kai, sekarang menjadi murid inti Nebula Pavilion. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini juga harus menerobos ke alam pembukaan Natal sebelum dia berusia 20 tahun dan mengikuti jejak saudaranya ke Nebula Pavilion. Ling Xin yang berwajah kasar itu menatap Feng Yi dengan sedikit kekaguman saat dia menjelaskan kepada Ling Ying dengan suara rendah. Dua tahun yang lalu, nona pertama, Ling Feng, dan aku bekerja sama dengan mereka untuk memburu binatang buas di pegunungan Arktik, jadi kami kurang lebih menjalin persahabatan. Saat itu, Feng Yi punya kesan baik terhadap nona pertama. Sembilan kristal api kelas 4, lumayan. Teruslah bekerja keras besok, Liu Yan menghitungnya, tersenyum dengan mata menyipit, dan mengangguk pada Feng Yi. Pada saat ini, sembilan praktisi bela diri lainnya dari keluarga Feng juga turun dari tebing. Mereka semua berdiri di samping Feng Yi, tertawa dan mendiskusikan rahasia menambang kristal api sambil melihat orang-orang dari keluarga Ling. Pandangan mereka terutama terfokus pada Ling Yu Xi dan Ling Ying. Dari waktu ke waktu, mereka akan tertawa kecil dan berbisik satu sama lain. Sepuluh praktisi bela diri keluarga Feng semuanya berada di alam pemurnian. Sebagian besar dari mereka berada di tingkat kelima, keenam, atau ketujuh, dan mereka semua laki-laki. Mereka tiba sedikit lebih awal, dan setelah beberapa hari menambang dengan membosankan, mereka tiba-tiba melihat Ling Yu Xi dan Ling Ying yang cantik dan ceria. Mata mereka berbinar, dan mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Saudara Liu, ini keluarga Gao. Pemuda lain terbang turun. Pemuda ini mengenakan pakaian praktisi bela diri hitam, dan rambutnya yang panjang terurai di kedua sisi bahunya. Ekspresinya menyeramkan, dan matanya menunjukkan niat yang menyeramkan dan jahat. Ini Gao Yu, tuan muda keluarga Gao. Kedua saudara perempuannya telah memasuki pavilion Nebula. Patriar keluarga Gao sangat menyayanginya, dan orang ini sendiri agak aneh. Dia seharusnya baru berusia 16 tahun, satu tahun lebih muda dari Feng Yi. Kudengar dia telah menembus ke tingkat ke delapan Kali ini, tanpa menunggu Ling Ying bertanya, Ling Xin merendahkan suaranya dan menjelaskan latar belakang orang ini. Setelah berpikir sejenak, wajah Ling Xin menjadi gelap, dan dia berkata, Gao Yu ini. Kamu harus berhati-hati. Rumor mengatakan bahwa orang ini agak tidak normal, dan dia pernah menyiksa dan membunuh beberapa gadis. Men, sebaiknya kamu jangan memancingnya, kalau tidak akan ada masalah yang tak berkesudahan. Mendengar kata-kata Ling Xin, Ling Ying yang selalu suka pamer di depan Ling Feng, merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Melihat Gao Yu yang wajahnya agak pucat dan matanya yang menyeramkan masih mengandung niat jahat, Ling Ying tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia bergerak mendekati Ling Feng, jelas sedikit malu-malu. Lima peringkat empat, enam peringkat tiga, dan satu peringkat lima. Hasil panen yang lumayan. Liu Yan duduk tegak. Setelah menghitung dengan saksama, dia tersenyum pada Gao Yu. Qin Lai memperhatikan bahwa Liu Yan tidak terus meringkuk di kursinya saat menghadapi Gao Yu. Sebaliknya, dia duduk tegak, seolah-olah dia lebih memperhatikan orang ini. Tatapan dingin Gao Yu menyapu seluruh anggota keluarga Ling. Kemudian, ia memimpin anggota keluarga Gao ke sisi lain ngarai, bersiap untuk menyalakan api dan memasak. Ling Feng, Yu Xi, kemarilah dan buatlah makanan bersama kami, Feng Yi mengundang dengan hangat. Tidak perlu, kami membawa makanan sendiri, dan kami juga membunuh beberapa binatang kecil di jalan. Tidak perlu repot-repot, Ling Yu Xi menolak dengan sopan. Yu Xi, kamu terlalu sopan. Kita sudah tidak bertemu selama dua tahun. Ayo minum anggur dan mengobrol. Apa kamu tidak akan menghormatiku? Feng Yi tersenyum pahit. Kalau begitu, baiklah, Ling Yu Xi tanpa daya memimpin keluarga Ling menuju ke perkemahan keluarga Feng. Para praktisi bela diri keluarga Feng segera menyalakan api, mengeluarkan kendi-kendi anggur dan daging panggang, lalu tersenyum sambil mempersilahkan keluarga Ling untuk duduk. Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya sudah mengenal beberapa orang dari keluarga Feng, jadi mereka tidak bersikap basa-basi dan langsung duduk. Mereka mengeluarkan kelinci liar, burung pegar, dan binatang kecil lainnya yang telah mereka buru di jalan, dan menaruhnya di atas api. Mereka mengobrol dan tertawa dengan praktisi bela diri keluarga Feng sambil memanggang daging dengan terampil. Qin Lai, kemarilah dan duduk di sampingku. Ling Yu Xi menarik Qin Lai dan menekannya ke sampingnya, lalu mengambil daging panggang yang diberikan Feng Yi dan menjejalkannya ke tangannya. Dia berkata dengan lembut, kamu pasti lapar setelah bepergian begitu lama. Isi perutmu dulu, dan aku akan segera memanggang beberapa burung pegar untukmu. Demi menjilat si cantik, Feng Yi bahkan tidak memakan daging panggang itu sendiri, dan terlebih dahulu memberikannya pada Ling Yu Xi untuk menjilatnya. Dia tidak menyangka bahwa si cantik akan bersikap lebih lugas, dan langsung menyerahkannya kepada Qin Lai. Hal ini jelas membuat Feng Yi sedikit terkejut, dan ekspresinya menjadi sedikit canggung. Siapa adik kecil ini? Feng Yi bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Qin Lai kaku, dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Dia mengambil daging panggang dan memakannya, dan cara memakannya tidak begitu elegan. Tunanganku, kata Ling Yu Xi dengan nada wajar. Senyum di wajah Feng Yi langsung membeku. Matanya menjadi gelap, dan dia tertawa, berkata, kapan kamu bertunangan? Mengapa ayahmu tidak memberitahu keluarga Feng? Saya benar-benar tidak menerima berita apapun. Para praktisi bela diri keluarga Feng juga sedikit tercengang, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Qin Lai dengan serius. Dengan tatapan ini, mereka mendapati bahwa ekspresi Qin Lai kaku, seolah ada sesuatu yang salah, dan mereka pun menjadi makin penasaran. Itu hanya pertunangan. Itu tidak penting, jadi ayahku merasa tidak perlu membuat masalah besar, jadi dia tidak memberitahu teman-temannya. Ling Yu Xi tersenyum tipis, melihat Qin Lai makan dengan berisik, dia tahu bahwa Qin Lai melakukannya dengan sengaja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot padanya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berpikir dalam hati, kamu pasti tertawa diam-diam, sengaja mempermalukanku. Ling Xin, siapa orang ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia, sedikit, seorang praktisi bela diri keluarga Feng bertanya. Ling Xin mendengus, dan berkata dengan nada menghina, dia bukan anggota keluarga Ling kita. Ada yang salah dengan kepala orang ini. Dia hanya seorang idiot, siapa yang tahu mengapa kepala keluarga setuju untuk membiarkan nona tertua bertunangan dengannya. Itulah yang kukatakan, dia terlihat seperti orang bodoh. Dia memang orang bodoh. Orang itu tertawa aneh. Suara mendesing. Alat pengaduk di tangan Ling Yun Xi, yang masih memiliki seekor burung pegar berminyak di atasnya, mengeluarkan garis api merah tua, dan langsung bertabrakan dengan dada orang itu. Orang yang terkena tembakan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam, lalu tiba-tiba berdiri. Dia buru-buru menyebarkan percikan api di dadanya untuk mencegahnya menyala, lalu melotot marah ke arah Ling Yun Xi. Perhatikan apa yang kamu katakan. Ling Yun Xi berteriak, dan dengan tatapan mata yang tajam, dia tiba-tiba berdiri, lalu berkata kepada Feng Yi, terima kasih atas keramah tamahannya. Dia meraih Kin Lai, berbalik, dan pergi. Feng Yi dan anggota keluarga Ling lainnya semuanya tampak canggung. Feng Yi buru-buru memarahi anggota klan itu. Melihat ini, Ling Feng dan Ling Ying tidak punya pilihan selain berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi bersama Ling Yun Xi. Ling Yun Xi dan Kin Lai tiba di ujung ngarai yang lain. Wajahnya yang menawan tampak dingin, dan ketika Ling Feng dan yang lainnya datang, dia menatap Ling Xin dengan dingin, dan berkata, aku tidak keberatan jika kamu mengatakan sesuatu di depan keluargamu sendiri, tetapi jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun di depan orang luar, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dia yang selalu tampak lembut dan anggun, tiba-tiba menjadi begitu ketat dan tidak masuk akal. Hal ini membuat Ling Xin merasa sedikit bersalah, dan wajahnya memerah. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Ekspresi Kin Lai masih kaku, tetapi hatinya terasa hangat. 25. Selama beberapa hari berikutnya, para prajurit keluarga Ling, keluarga Gao, dan keluarga Feng menambang kristal api. Pada malam hari, mereka akan memberikan kristal api kepada Liu Yan untuk dihitung. Kemudian, mereka akan menangkap binatang buas, mendirikan tenda, dan memasak. Setelah berkultivasi beberapa saat, mereka semua akan tidur. Gao Yu dan para prajurit keluarga Gao tidak banyak berhubungan dengan keluarga Ling atau keluarga Feng. Setiap kali mereka menyelesaikan misi, mereka akan beristirahat di perkemahan mereka sendiri. Liu Yan, yang bertanggung jawab atas misi ini, akan pergi ke keluarga Gao untuk mendapatkan makanan setelah menghitung kristal api. Dia lebih dekat dengan Gao Yu. Para prajurit keluarga Ling dan keluarga Feng saling kenal dan sering mengunjungi satu sama lain. Dalam hal ini, Ling Yu Xi tidak bisa membatasi mereka dan hanya bisa membiarkan mereka begitu saja. Setelah kejadian dua hari lalu, Ling Yu Xi tidak berkumpul dengan keluarga Feng lagi. Setiap kali, dia akan membawa Qin Lai dan beberapa prajurit yang tidak mengenal keluarga Feng untuk memasak bersama. Feng Yi tampaknya tidak peduli dengan konflik kecil beberapa hari yang lalu. Setiap hari, ia akan mencari kesempatan untuk mengobrol dengan Ling Yu Xi tentang distribusi kristal api dan pengalaman penambangan mereka. Kadang-kadang, ketika dia melihat Qin Lai, dia bahkan akan menyapanya dengan ramah. Melihat sikapnya yang baik, Ling Yu Xi tidak memasang wajah datar. Dia sesekali tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata sebagai tanggapan. Qin Lai tidak berpartisipasi dalam penambangan milik keluarga Ling. Pada siang hari, ia akan berkeliaran sendirian di hutan sekitar, memilih tempat terpencil untuk bercocok tanam. Hanya ketika waktu makan tiba dia akan muncul di ngarai dan makan bersama keluarga Ling. Liu Yan tidak menyatakan pendapat apapun tentang keluarga Ling yang membawa orang bodoh ke keluarga ku. Dia jelas tidak menganggap serius Qin Lai. Ketika dia melihat Qin Lai, dia bahkan tidak repot-repot bertanya. Sebagian besar waktu, Liu Yan memejamkan mata dan beristirahat. Hanya ketika keluarga Ling, keluarga Feng, dan keluarga Gao berselisih soal pertambangan, dia akan keluar untuk menengahi. Ketiga keluarga itu tersebar di kedua sisi dinding ngarai, dan terkadang terjadi konflik antara posisi mereka. Keluarga Ling dan keluarga Feng saling mengenal, dan hanya ada sedikit konflik antara seniman bela diri mereka. Hanya keluarga Gao dan keluarga Ling yang terkadang mengalami konflik kecil, tetapi Liu Yan selalu dapat mengendalikannya. Hal ini memungkinkan penambangan ketiga keluarga berjalan lancar. Hari itu, Qin Lai kembali ke mulut ngarai saat makan malam. Dia menemukan bahwa para seniman bela diri dari keluarga Ling, keluarga Feng, dan keluarga Gao belum mengakhiri operasi penambangan mereka. Gao berkumpul di dekat tebing. Sebuah gua yang dalam telah digali di dinding batu. Di sisi gua, tergantung anggota keluarga Gao, memegang tali. Mereka saling berbisik dengan penuh semangat. Para praktisi bela diri dari keluarga Ling dan keluarga Feng menyadari ketidaknormalan para praktisi bela diri dari keluarga Gao, dan perlahan-lahan datang dengan keraguan di hati mereka. Wajah pucat Gao Yu sedikit bergetar saat dia melambai ke arah Liu Yan yang sedang memanjat, dan berkata, Kakak Liu, di sini, lihat ke sini. Di bawah sinar mentari, pintu masuk gua tempat Gao Yu berada memancarkan kilau jingga yang megah. Giyoksurya yang berapi api. Itu adalah Giyoksurya yang berapi api. Itu adalah bahan roh kelas 3 yang mendalam. Liu Yan belum mencapai pintu masuk gua, tetapi dia bisa mengetahuinya dari pengalamannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat kegembiraan muncul di wajahnya yang agak tembam. Viri solar jade adalah material roh kelas mendalam. Material ini dapat digunakan untuk memurnikan artefak roh kelas mendalam dengan atribut api dan menyediakan energi yang cukup bagi artefak tersebut. Selain itu, praktisi bela diri yang mengolah seni api dapat langsung menyerap energi api di dalamnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Itu jauh lebih berguna daripada batu roh. Nilai dari Giyok Matahari Berapi kelas 3 yang mendalam tidak ada bandingannya dengan kristal api kelas 4 atau 5. Kristal api hanyalah sumber api paling dasar, namun Giyok Matahari Berapi merupakan material roh yang dapat digunakan oleh para praktisi bela diri di alam manifestasi dan alam nether passage. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sepotong viri solar jade dengan ukuran yang sama lebih berharga daripada puluhan kristal api kelas 5. Suhu di area dengan viri solar jade sangat tinggi. Tidak heran ada fire crystal di sekitarnya. Tampaknya alasan mengapa dinding batu ini mampu menghasilkan kristal api adalah karena Giyok Matahari yang berapi-api. Liu Yan menyeringai dan berkata dengan gembira, kali ini, pavilion nebula kita benar-benar beruntung. Aku ingin tahu berapa banyak Giyok Matahari berapi yang ada di kedua sisi. Giyok Matahari berapi adalah hal yang baik yang dapat digunakan untuk menukar sumber daya dari Aula Asura kegelapan. Gao Yu, yang selalu memasang ekspresi dingin, juga tertawa saat ini. Dia juga dalam suasana hati yang baik. Ketika anggota keluarga Feng dan Ling mendengar bahwa ada viri solar jade di sini, mereka juga sangat gembira. Mereka tahu bahwa orang-orang yang datang untuk menambang kali ini tidak akan kekurangan jasa. Gao Yu, viri solar jade berbeda dengan fire crystal. Masalah ini harus segera dilaporkan ke atasan dan minta mereka mengatur agar para ahli datang ke sini. Liu Yan menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan, keluarga Gaomu adalah yang paling dekat dengan tempat ini. Segera atur seseorang untuk kembali ke keluarga Gao dan memberitahu ayahmu tentang masalah ini. Minta ayahmu memberitahu pavilion Nebula dan minta mereka membuat pengaturan baru. Baiklah, Gao Yu tidak membuang kata-kata dan langsung berteriak, Gao Yuan, segera kembali. Dalam dua hari, Anda harus menyampaikan berita itu kepada keluarga. Seorang praktisi bela diri keluarga Gao turun dari tebing tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik, dan berlari kencang ke arah keluarga Gao. Sudah malam, semuanya, buru-buru, minum sepuasnya, dan rayakan. Liu Yan tersenyum lebar sambil menyemangati semua orang, mulai besok dan seterusnya, kita akan menghentikan sementara penambangan kristal api dan memfokuskan semua upaya kita pada batu giyok matahari berapi ini. Jangan khawatir, semuanya. Kali ini, ketiga keluarga akan memiliki pahala yang besar, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan tersisi. Semua orang dengan lantang menyetujui. Para praktisi bela diri dari keluarga Gao, keluarga Ling, dan keluarga Feng segera mendarat dan menyebar. Masing-masing dari mereka dengan gembira membentuk kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang dan pergi ke hutan terdekat untuk berburu binatang buruan, bersiap untuk minum dan berpesta di malam hari. Kita benar-benar beruntung. Firi Solar Jade tak ternilai harganya, dan bahkan bagi Nebula Pavilion, itu adalah barang langka dan menakjubkan. Kita benar-benar membuat pilihan yang tepat untuk berpartisipasi dalam penambangan kali ini. Setelah masalah ini selesai, batu roh yang kita peroleh akan jauh melebihi ekspektasi kita. Mungkin, aku juga akan dapat menggunakan hasil panen ini untuk menerobos ke tingkat ketujuh alam surga. Ling Xin mengepalkan tinjunya dan terkekeh. Ling Feng, Ling Ying, dan yang lainnya juga tersenyum lebar. Mata indah Ling Yusi juga bersinar saat dia juga tenggelam dalam fantasi yang indah. Keesokan harinya, ketiga keluarga itu dengan gembira pergi menambang Firi Solar Jade di pagi hari. Seperti biasa, Qin Lai meninggalkan lembah setelah makan. Ia bercocok tanam di hutan pegunungan yang terpencil. Keberuntungan hari ini cukup baik. Menjelang sore, langit yang cerah berubah menjadi mendung, dan tak lama kemudian, guntur dan kilat menggelegar. Di bawah pohon besar, Qin Lai duduk bersila sambil berkonsentrasi menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Ziz, ziz, ziz. Lengkungan tipis listrik memanjang dan mengerut di ujung sepuluh jarinya seperti ular listrik yang lincah. Saat seni itu semakin mendalam dan energi roh secara perlahan meresap ke seluruh tulangnya, dia samar-samar dapat mendengar gemuruh rendah seperti guntur yang datang dari dalam dadanya, seakan beresonansi dengan guntur di langit. Ledakan, dentuman, dentuman. Guntur yang dahsyat itu memekakan telinga, dan kilatan petir secara bertahap saling terkait, menimbulkan malapetaka di langit. Kilatan petir itu berputar-putar di atas hutan pegunungan. Setelah beberapa saat, seolah-olah mereka secara bertahap tertarik padanya, mereka semua berkumpul ke arahnya. Ledakan. Sesekali terdengar guntur menggelegar di sekelilingnya, dan juga terdengar kilatan petir yang menyambar dari langit dan langsung mengenai tubuhnya. Aduh! Saat petir menyambar tubuhnya, Kin Lai tak kuasa menahan teriakan kesakitan. Rambutnya hangus menghitam, dan tubuhnya bergetar terus-menerus. Listrik yang dahsyat langsung mengalir ke dalam tubuhnya, mengalir melalui otot-otot dan pembuluh darahnya bagaikan seekor kuda yang berlari kencang. Seluruh otot dan pembuluh darahnya terasa nyeri. Listrik mengikuti arah pemberantasan petir surgawi dan mengalir deras hingga ke dadanya, menyebabkan rasa sakitnya meningkat beberapa kali lipat. Dia hampir tidak tahan lagi dan berguling-guling di tanah. Terlalu menakutkan, aku mungkin tidak sanggup menahannya seperti ini, aku harus melakukannya perlahan-lahan. Kin Lai segera menyadari bahwa tubuhnya yang memiliki fondasi yang kuat, masih agak sulit untuk bertahan jika dia harus menahan sambaran petir secara langsung. Hal itu membuatnya takut tubuhnya akan meledak dan mati kapan saja. Formasi aneh di dalam gunung Herb memiliki efek melemahkan guntur dan kilat. Formasi itu dapat mengalihkan kilat ke jaring listrik tersebut, sehingga relatif lebih mudah untuk bertahan. Setelah meninggalkan formasi aneh itu, dia masih merasa terlalu berat untuk menanggungnya secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain menyesuaikan tubuhnya dan menarik lebih sedikit petir. Saat ia menyalurkan Heavenly Thunder Eradication secara berkala, guntur dan kilat di langit semakin berkurang. Kilat yang jatuh juga sedikit lebih lemah, sehingga lebih mudah untuk berkultivasi. Semakin kuat kultivasinya, semakin tebal dan murni energi spiritualnya. Setelah menyalurkan pemusnahan guntur surgawi, bukankah guntur dan kilat yang kutarik akan semakin ganas? Jika demikian, setelah alamku meningkat di masa mendatang, aku dapat terus berkultivasi dengan cara ini. Aku selalu dapat menarik kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat untuk terus-menerus menempa daging dan darahku. Menurut apa yang dikatakan kakek, jika aku tekun memolah pemusnahan guntur surgawi dan meminjam kekuatan guntur dan kilat dari surga ke-9 untuk melunakan daging, otot, urat nadi, tulang, dan organ dalamku, aku akan mampu membentuk tubuh suci guntur surgawi. Begitu aku mencapai tubuh suci petir surgawi, tubuhku akan mengalami perubahan kualitatif. Dengan pikiran, guntur dan kilat di dalam tubuhku akan meledak tanpa henti. Bahkan di bawah terik matahari, aku dapat langsung menarik guntur dan kilat dari kedalaman langit ke-9 untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Mengingat deskripsi kakeknya Kin San tentang tubuh suci petir surgawi, berusaha lebih keras untuk menarik guntur dan kilat guna meredam tubuhnya, menyebabkan area di sekitarnya dipenuhi kilatan petir dan gemuruh guntur. Dari waktu ke waktu, akan ada guntur dan kilat yang dahsyat. Setelah waktu yang tidak diketahui, guntur dan kilat berhenti dan hujan deras pun turun. Setelah sekian lama bercocok tanam di tengah hujan yang deras, tiba-tiba ia mendengar teriakan riang binatang-binatang kecil di dekatnya. Ia juga mencium bau darah yang kuat. Hati Kin Lai dipenuhi dengan keraguan. Setelah berpikir sejenak, dia berhenti berkultivasi dan berjalan menuju ke arah suara binatang kecil itu sambil mengerutkan kening. Di bawah pohon yang lebat, beberapa anjing hutan berkumpul. Anjing hutan menggali tanah dan terus-menerus menggigit sesuatu, membuatnya berlumuran darah. Para coyote tidak tahu cara menghirup dan menghembuskan energi roh langit dan bumi, jadi mereka tidak bisa dianggap sebagai binatang roh. Mereka tidak mengancam Kin Lai, dan tubuhnya masih memiliki fluktuasi petir. Begitu dia mendekat, para coyote akan lari ketakutan. Ini, ini, Gao Yuan. Mendekat untuk melihat, ekspresi Kin Lai berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mayat itu sudah rusak parah. Dari pakaian dan penampilannya yang tidak sedap dipandang, Kin Lai dapat menentukan identitas orang yang meninggal itu hanya dengan sekali pandang. Praktisi bela diri keluarga Gao Gao Yuan. Dia adalah seorang praktisi bela diri yang baru saja kembali ke keluarga Gao tadi malam untuk melaporkan berita tersebut. Dia berada di tingkat ke-6 alam pemurnian, jadi mustahil baginya untuk dibunuh oleh seekor anjing hutan. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa tanah di sekitarnya lunak, dan sebuah lubang kecil muncul setelah hujan deras mengguyurnya. Ada juga jejak sambaran petir di dekatnya. Dia segera mengerti bahwa Gao Yuan telah terbunuh kemarin, dan jasadnya telah dikubur dengan sangat baik. Mungkin saat dia sedang berkultivasi, dia telah menarik perhatian dari hujan petir surgawi, dan kebetulan petir itu mengenai daerah ini. Ditambah dengan hujan deras, bau darah keluar dari mayat, yang kemudian tercium oleh para anjing hutan. Jadi, mereka datang untuk menggigit dan memakannya. Dia terbunuh tadi malam. Mengapa mereka membunuhnya? Dia awalnya pergi ke keluarga Gao untuk melaporkan berita itu. Siapa yang bisa melakukannya? Mungkinkah ada kekuatan lain yang bersembunyi di dekat sini? Kin Lai mengerutkan kening, dan perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Dia menyadari bahwa misi keluarga Ling kali ini mungkin lebih sulit dari yang dia bayangkan. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan Silver Winged Demon Wolves yang mungkin sudah dalam perjalanan, mereka juga harus berhadapan dengan kekuatan tak dikenal lainnya. 26. Kin Lai mengubur tubuh Gao Yuan lagi dan menghapus jejak di sekitarnya. Setelah berpikir sejenak, melihat langit mulai gelap, dia berjalan menuju ngarai. Hujan berangsur-angsur berhenti. Ketika dia kembali ke ngarai, dia melihat bahwa para praktisi bela diri dari keluarga Ling, keluarga Feng, dan keluarga Gao masih menambang di dinding. Orang-orang itu semuanya basah kuyuk, tetapi mereka masih sangat bersemangat, seolah-olah mereka dirangsang oleh firisolar jade dan tidak mengenal kelelahan. Bahkan Liu Yan tidak beristirahat di lembah seperti biasanya. Sebaliknya, ia pergi ke daerah di mana giyok matahari berapi berada. Ia mengamati keluarga Gao, keluarga Ling, dan keluarga Feng yang sibuk bekerja di sana, terutama berjaga-jaga terhadap tiga keluarga yang diam-diam menyembunyikan giyok matahari berapi. Mengenai kristal api, dia selalu bersikap acuh-ta'acuh. Itu karena nilai kristal api tidak tinggi, dan ketiga keluarga tidak memiliki ahli, jadi mereka tidak akan mengambil kristal api. Firis solar jade berbeda. Nilai material spiritual kelas mendalam terlalu besar. Jika ketiga keluarga itu diam-diam menyembunyikan firis solar jade, mereka bisa langsung menjualnya di balai lelang kota Icestone dan menukarnya dengan banyak uang. Oleh karena itu, Liu Yan harus berjaga-jaga dengan saksama untuk menjaga ketiga keluarga itu menyembunyikan giyok matahari berapi secara diam-diam. Ying er kecil, bagaimana kalau minum beberapa cangkir bersama kakak nanti? Feng Lun menyeringai, matanya berkilat penuh nafsu saat menatap Ling Ying yang tidak jauh darinya. Kakak laki-laki jauh lebih kuat daripada Ling Feng, dia bisa menjagamu lebih baik, he he. Diguyur hujan, lekuk tubuh Ling Ying terlihat jelas. Lekuk tubuhnya yang penuh memang fantastis. Dia meraih tali dengan satu tangan dan melangkah ke dinding, pantatnya sedikit terangkat. Banyak praktisi bela diri keluarga Gao dan Feng di samping menelan ludah dan menatapnya dengan nakal. Namun, satu-satunya yang berani menggodanya secara langsung adalah Feng Lun. Para praktisi bela diri di pihak keluarga Gao tidak mengatakan sepatah katapun. Feng Lun adalah sepupu Feng Yi dan kultivasinya berada di tingkat ketujuh alam pemurnian. Dialah yang berbicara kasar kepada Qin Lai dan memprovokasi serangan Ling Yuxi. Setelah diberi pelajaran oleh Ling Yuxi di tempat dan kemudian ditegur oleh Feng Yi, Feng Lun telah berperilaku baik untuk waktu yang lama dan tidak pernah bertindak tidak pantas akhir-akhir ini. Tidak ada yang tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi kurang ajar hari ini. Pergi dan jaga ibumu. Ling Ying bagaikan mawar kecil berduri. Dia melotot ke arahnya dengan mata indahnya dan memarahinya tanpa henti. Feng Lun, jaga mulutmu. Ling Feng mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. He he, mulut kecilmu cukup garang, sangat menarik. Saya menyukainya. Jejak permusuhan melintas di mata Feng Lun. Dia menundukkan kepalanya dan tertawa aneh. Aku harap kamu bisa terus bersikap galak. Hanya dengan begitu semuanya akan menarik. Diam, teriak Feng Yi dengan ekspresi dingin. Feng Lun jelas lebih takut padanya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, entah mengapa, para kultifator klan Feng di sampingnya semua memiliki pandangan yang menggugah pikiran di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang jelas berbeda dari biasanya. Baiklah, berhenti berdebat. Kita akhiri saja hari ini. Liu Yan menyipitkan matanya dan menyela, benar sekali. Hari ini, ketiga klan telah memperoleh total 11 buah firis solar jade. Nilai ini jauh lebih banyak daripada semua usaha kita sebelumnya. Yakinlah, pavilion tidak akan memperlakukan Anda tidak adil kali ini. Atas perintah Liu Yan, para kultifator dari tiga klan itu perlahan-lahan turun dari tebing. Setelah mendarat di ngarai, banyak dari mereka pergi ke tenda mereka untuk berganti pakaian kering. Pakaian biru Ling Yusi yang rapi juga basah oleh hujan. Sosoknya yang anggun juga terlihat, membuat Feng Yi yang tidak jauh darinya sesekali menoleh. Melihat Kin Lai telah kembali, Ling Yusi tersenyum manis. Ia merapikan rambut basah di dahinya dan berkata, aku akan berganti pakaian dengan Ling Ying terlebih dahulu. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan sebentar lagi. Dia dan Ling Ying tinggal di tenda yang sama. Ketika mereka berdua masuk ke dalam tenda dan berganti pakaian, banyak kultifator di sekitarnya menjadi gelisah. Tatapan mereka menyapu mereka, berharap mereka bisa melihat melalui tenda dan melihat pemandangan indah di dalamnya. Tidak lama kemudian, dia dan Ling Ying berganti pakaian kering dan berjalan keluar. Ling Feng dan yang lainnya juga berganti pakaian dan segera berkumpul. Sial, aku tidak tahu mengapa para bajingan dari keluarga Feng itu tiba-tiba berkata kotor. Beberapa hari yang lalu, mereka semua baik-baik saja, tetapi sekarang mereka benar-benar berani menggoda Little Ying. Wajah Ling Xin menjadi gelap saat dia melihat para kultifator keluarga Feng di kejauhan. Kemarin, salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan dan ingin kembali ke keluarga Feng untuk mengobati penyakitnya. Orang itu sama sekali tidak terlihat sakit. Dia pasti telah menemukan firis solar jade dan bergegas kembali ke keluarga Feng untuk melaporkannya. Jantung Kin Lai berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah area keluarga Feng. He he, lihatlah si idiot itu. Di area keluarga Feng, Feng Lun menyadari tatapan Kin Lai yang menyapu dan menyeringai aneh. Dia, dan dia bahkan bertunangan dengan wanita yang menjadi incaran tuan muda. Kemungkinan besar kepala keluarga Ling sudah terinfeksi oleh si idiot itu dan ada yang salah dengan kepalanya. Ya, konon keluarga Ling telah ditindas oleh seorang wanita bermargadu sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Ling Cheng Hui dari keluarga Ling bahkan tidak berani bersuara saat dia dibunuh. Orang lain menyusul, merendahkan suaranya saat ia mengejek skandal keluarga Ling. Dari waktu ke waktu, ia akan tertawa terbahak-bahak yang dapat membuat jantung berdebar-debar. Kedua keluarga itu dipisahkan oleh jarak tertentu, sehingga percakapan keluarga Feng dapat terdengar dari waktu ke waktu, menyebabkan wajah keluarga Ling menjadi jelek. Bajingan dari keluarga Feng itu, apakah mereka salah minum obat selama dua hari terakhir ini? Ling Xin berdiri dan berteriak dengan marah, Nona muda, apakah Anda ingin saya datang dan menamparkan mulut mereka? Lupakan saja, biarkan saja mereka bergosip di belakang kita. Tidak perlu peduli, Ling Yuxi melambaikan tangannya tanpa daya, memberi isyarat agar dia duduk. Kemudian, dia berkata dengan nada bingung yang sama, orang-orang dari keluarga Feng memang agak aneh sejak kemarin. Tatapan mata Feng Yi ke arahku hari ini menjadi semakin kurang ajar. Apakah akan ada masalah dengan keluarga Feng? Ling Feng bertanya dengan suara rendah. Masalah apa yang mungkin ada? Ling Yuxi menggelengkan kepalanya. Dengan Liu Yan dari pavilion nebula di sini, masalah apa yang mungkin mereka hadapi? Keluarga Feng sama seperti kita, kita hanyalah pengikut pavilion nebula. Jika pavilion nebula ingin melenyapkan keluarga Feng, itu akan menjadi masalah yang sederhana. Selain itu, Feng Kei juga ada di pavilion nebula, masalah apa yang bisa ditimbulkan keluarga Feng? Benar sekali. Mendengar penjelasannya, Ling Feng menganggupkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Lai mendengarkan dengan tenang saat gelombang bergejolak di hatinya. Dia samar-samar menangkap sebuah petunjuk. Dia menatap kosong ke arah keluarga Feng di depannya, diam-diam menjadi waspada. Dia tahu bahwa kematian Gao Yuan kemungkinan besar terkait dengan orang yang meninggalkan keluarga Feng. Menurut akal sehat, sebagai kekuatan bawahan, keluarga Feng pasti tidak akan berani berbuat trik tepat di bawah mata Liu Yuan dari pavilion nebula. Namun kali ini berbeda. Viri solar jade terlalu berharga, dan ini adalah tambang viri solar jade. Nilainya saat ini tak terukur. Benar-benar sepadan jika seseorang mau mengambil risiko karena putus asa. Berpikir seperti ini, Qin Lai tiba-tiba menemukan bahwa pikirannya menjadi sangat fleksibel. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hal-hal ini sejak 10 tahun yang lalu dan sangat pandai menganalisis dan menyimpulkan. Jika aku adalah keluarga Feng, dan aku sudah memutuskan untuk menelan material roh dioksurya berapi yang tak terkira nilainya ini, bahkan jika itu berarti menyinggung pavilion nebula, apa yang akan kulakukan? Qin Lai bertanya pada dirinya sendiri, kemudian pikirannya sedikit bergetar saat dia semakin merasa gelisah. Kesimpulannya adalah, bunuh semua orang di ngarai yang tahu tentang ini. Keluarga Gao, keluarga Ling, dan Liu Yan, tidak ada satupun yang akan selamat. Hanya dengan membunuh mereka semua, dia dapat memastikan bahwa berita tentang Firi Solar Jade tidak akan bocor. Dari sana, dia akan dapat menelan tambang itu, menambang semua Firi Solar Jade sebelum nebula pavilion mengetahuinya, dan kemudian membuat pengaturan lainnya. Setelah sampai pada kesimpulan ini, ketika dia melihat lagi ke arah para praktisi bela diri keluarga Feng di depannya, dia menemukan bahwa mata mereka tampak dipenuhi dengan permusuhan. Jika memang benar demikian, maka mereka yang selama ini menganggap keluarga Ling sebagai domba yang siap disembeli, tentu akan menunjukkan sikap yang tidak biasa. Hasrat yang biasanya mereka sembunyikan terhadap Ling Ying dan Ling Yusi tidak akan lagi tertahan, dan perlahan-lahan akan lepas kendali. Malam yang tanpa kejadian berlalu. Pada hari kedua, Qin Lai tidak keluar untuk berkultivasi. Sebaliknya, dia berdiri di dasar ngarai dan menatap kosong ke arah orang-orang di dinding batu, menyaksikan ketiga keluarga bekerja sama untuk menambang giyok matahari berapi-api. Dia mengamati dengan saksama ekspresi dan gerakan kecil anggota keluarga Feng, dan dia menemukan bahwa mereka tidak bersemangat dan fokus seperti anggota keluarga Gao dan Ling. Kadang-kadang, ketika praktisi bela diri keluarga Ling dan keluarga Gao sedang fokus menambang, mereka akan menatap praktisi bela diri dari kedua keluarga itu dari belakang dengan niat membunuh yang tersembunyi. Qin Lai secara bertahap memahami bahwa alasan anggota keluarga Feng tidak bergerak adalah karena mereka tidak memiliki cukup kekuatan saat ini. Para praktisi bela diri keluarga Feng saat ini tengah menunggu bala bantuan mereka tiba sehingga mereka dapat memusnahkan sepenuhnya keluarga Ling, praktisi bela diri keluarga Gao dan Liu yang di ngarai. Setelah memahami secara garis besar niat para praktisi bela diri keluarga Feng, Qin Lai kembali ke dirinya yang biasa dan terus menjelajahi hutan di luar ngarai sementara ketiga keluarga itu menambang. Akan tetapi, dia tidak mengolah ilmu bela diri lagi, melainkan diam-diam mengamati keadaan sekelilingnya. Sekarang sudah bulan Juli, kalau kakek tidak salah, Serigala Iblis bersayap perak akan segera kembali. Jika Serigala Iblis bersayap perak tidak ada di sini, akan lebih baik untuk segera memberitahu Ling Yusi agar meninggalkan Gunung Serigala Surgawi, jangan sampai dia dikepung dan dibunuh oleh bala bantuan keluarga Feng. Namun, dengan kedatangan Serigala Iblis bersayap perak, akan ada banyak variabel. Qin Lai juga membuat rencana secara diam-diam, setiap hari ia dengan hati-hati menjelajahi daerah sekitar, bersembunyi dalam bayangan dan mengamati situasi secara diam-diam. Tiga hari berikutnya berlalu. Dalam tiga hari ini, para praktisi bela diri keluarga Feng seringkali memiliki konflik kecil dengan anggota keluarga Ling dan keluarga Gao. Bahkan Liu Yan tidak tahan dan menegur Feng Yi dengan keras, mengatakan bahwa para praktisi bela diri keluarga Feng menjadi semakin kurang ajar. Akan tetapi, semua orang mengira bahwa praktisi bela diri keluarga Feng terlalu bersemangat dengan diok matahari berapi, jadi mereka bereaksi berlebihan. Tak seorang pun dari mereka yang berpikir lebih jauh tentang masalah ini. Sekarang, Qin Lai bukan saja diam-diam mengamati keadaan sekitar di siang hari, dia bahkan akan pergi di malam hari saat anggota keluarga Ling sedang tidur, diam-diam berpatroli di hutan sekitar dengan saksama. Dia menghitung waktu dan tahu bahwa orang yang ditunggu keluarga Feng bisa muncul kapan saja, jadi dia harus sangat berhati-hati. Di tengah malam, dia bersembunyi di dahan dan dedaunan sebuah pohon tua yang lebat, beristirahat dengan mata terpejam, ketika tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik langkah kaki. Menyingkirkan dahan-dahan dan dedaunan yang menutupi kepalanya, dia melihat ke arah suara itu dengan cahaya bulan. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dalam hatinya, itu satiret Ice Manor. Dia melihat 50 hingga 60 praktisi bela diri mengenakan seragam yang sama dengan tato es pecah di dada mereka perlahan mendekat. Orang-orang itu sengaja meringankan langkah kaki mereka dan tidak berbicara dengan suara keras. Jelas bahwa mereka sedang bersiap untuk melancarkan serangan mendadak dan membunuh semua orang di ngarai saat mereka sedang tidur. Orang yang memimpin memiliki wajah pucat dan tatapan mata dingin. Dia tampaknya adalah seorang tetua dari satiret Ice Manor, dan kultivasinya pasti berada di tahap tengah Natal Opening Realm. Kin Lai hanya memperhatikan selama beberapa detik sebelum ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia bergegas dan diam-diam turun dari pohon. Dia melangkah hati-hati ke arah ngarai, takut membuat suara sekecil apapun. Dia hanya berani mempercepat langkahnya dan terbang cepat saat dia berada jauh dari kelompok lainnya. 27. Rumah es yang hancur, itu sebenarnya satiret Ice Manor. Kin Lai mengerutkan kening, hatinya sangat berat. Melihat orang-orang dari satiret Ice Manor muncul, keraguan terakhir dalam benaknya pun sirna. Keluarga Feng dan satiret Ice Manor bersekongkol, jadi mereka tentu tidak perlu takut akan balas dendam Nebula Pavilion. Setelah masalah ini diselesaikan, keluarga Feng dapat bergabung dengan satiret Ice Manor dan meninggalkan Nebula Pavilion sepenuhnya. Barangkali, keluarga Feng dan satiret Ice Manor telah bersekongkol sejak lama, tetapi mereka selalu menyembunyikannya. Nilai tambang Firi Solar Jade terlalu besar. Keluarga Feng tidak bisa menahan diri dan lebih memilih untuk langsung mengekspos diri mereka untuk membantu satiret Ice Manor mendapatkan tambang itu. Serangkaian pikiran terlintas di benaknya saat Kinlai bergegas menuju ngarai dengan kecepatan tercepatnya. Mendengar desiran angin di samping telinganya, dia secara mengejutkan menjadi tenang. Seperti halnya Nebula Pavilion, praktisi bela diri satiret Ice Manor juga terdiri dari para kepala ola, tetua, dan tuan Manor. Secara umum, posisi kepala ola dipegang oleh praktisi alam pembukaan natal tahap awal, sementara para tetua semuanya adalah praktisi alam pembukaan natal tahap menengah. Di bawah setiap tetua, biasanya akan ada dua atau tiga kepala ola. Kali ini, satiret Ice Manor telah mengerahkan para tetua mereka, jadi mereka pasti akan membawa serta hallmaster bawahan mereka. Ditambah dengan 50 hingga 60 praktisi bela diri alam pemurnian, bahkan tanpa bantuan keluarga Feng, mereka masih akan mampu menghancurkan keluarga Ling, keluarga Gao, dan keluarga Liu Yan. Dilihat dari sikap satiret Ice Manor, mereka bertekad untuk mendapatkan tambang firis solar jade dan pastinya tidak akan membiarkan berita tersebut bocor. Ini juga berarti bahwa begitu mereka tiba, akan terjadi pembantaian berdarah dan tidak ada seorang pun yang akan diizinkan melarikan diri. Bahkan jika keluarga Ling, keluarga Gao, dan Liu Yan bertarung bersama, tidak ada peluang untuk menang. Hanya dengan melarikan diri dari ngarai sebelum praktisi bela diri satiret Ice Manor, mereka dapat memanfaatkan peluang untuk bertahan hidup. Sepanjang jalan, pikiran Qin Lai cepat berubah. Dalam situasi hidup dan mati ini, dia tidak siap untuk terus bermain bodoh. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menghadapi malapetaka ini. Dia tertawa getir dalam hatinya. Jika dia menduga bahwa bala bantuan keluarga Feng berasal dari satiret Ice Manor, dia pasti tidak akan mengambil risiko. Dua hari yang lalu, dia akan memberitahu Ling Yusi dan melarikan diri bersama keluarga Ling. Sayangnya, rencana manusia selalu lebih rendah daripada rencana Tuhan. Kali ini, mereka bukan hanya ahli dari satiret Ice Manor, mereka juga dipimpin oleh seorang tetua, yang langsung memaksa mereka ke dalam situasi putus asa. Dinarai, para ahli bela diri keluarga Feng, keluarga Ling, dan keluarga Gao tersebar di tiga arah yang berbeda. Di bawah langit malam, semua orang tidur nyenyak. Tempat ini relatif terpencil dan tidak ada binatang roh di sekitarnya. Karena itu, tidak ada yang berjaga di malam hari. Mereka hanya memasang beberapa perangkap di dekatnya sebagai tindakan pencegahan. Setelah dengan cekatan menghindari jebakan, Kin Lai tiba di area tenda keluarga Ling. Semua prajurit keluarga Ling berbagi tenda dengan dua orang, jadi hanya dia yang sendirian. Kemah prajurit keluarga Ling yang lain semuanya berkumpul. Hanya Kemah Ling Yusi dan Ling Ying yang agak jauh dari yang lain karena mereka adalah wanita. Dia diam-diam pergi ke tenda Ling Yusi dan Ling Ying dan membuat sedikit suara. Siapa? Ling Yusi berteriak kaget. Dia menarik Ling Ying dari dalam tenda. Keduanya mengenakan pakaian katun tipis, dan mata mereka mengantuk saat mereka menjulurkan kepala. Keduanya menatap Kin Lai dan tiba-tiba tercengang. Mata indah mereka bersinar dengan cahaya keheranan yang tak terlukiskan. Di bawah langit malam, Kin Lai berdiri sendirian di luar tenda. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam, menunjukkan bahwa mereka tidak boleh bersuara. Sepasang matanya yang tadinya selalu kosong kini tampak jernih dan cemerlang. Di bawah sinar bulan, matanya seterang bintang-bintang yang dingin. Dipadukan dengan wajahnya yang sudah lembut, dia tampak tampan hingga terlihat agak jahat. Hal ini membuat Ling Yusi dan Ling Ying ternganga karena mereka merasa ini tidak nyata. Aku pasti masih bermimpi. Gumam Ling Ying. Ia mengusap matanya, tampak seperti sedang berusaha bangun. Ling Yusi sudah lama menduga bahwa Kin Lai tidak sederhana. Setelah linglung sebentar, dia segera tenang. Matanya yang indah berbinar saat dia menatapnya dan tersenyum manis. Apa yang kamu inginkan di tengah malam? Biarkan aku masuk dulu. Kin Lai melihat sekeliling dan mendapati semua orang sedang tidur. Dia berkata dengan serius dengan suara rendah, praktisi bela diri Sateret Ice Manor akan tiba paling lama satu jam lagi. Jika kita tidak bereaksi tepat waktu, semua anggota keluarga Ling di lembah tidak akan bisa lolos dari kematian. Begitu kata-kata ini keluar, wajah cantik Ling Yusi tiba-tiba memucat. Ling Ying juga menutup mulutnya karena terkejut dan akhirnya terbangun sepenuhnya. Dia menatap Kin Lai seolah-olah sedang menatap monster. Kin Lai saat ini begitu asing baginya. Dia benar-benar berbeda dari Kin Lai di masa lalu. Datang, Ling Yusi segera mengambil keputusan dan menarik Kin Lai masuk. Kemudian, dia menutup tenda dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Di dalam tenda, dia dan Ling Ying bersandar satu sama lain. Rambut mereka berantakan, dan mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Gao Yuan, yang kembali ke keluarga Gao untuk melapor, telah terbunuh sejak lama. Saya tidak sengaja menemukan jasadnya. Jika tebakanku tidak salah, itu pasti ulah orang yang meninggalkan keluarga Feng. Firi Solar Jade terlalu berharga, jadi keluarga Feng seharusnya menjualmu. Tadi, ketika aku sedang mengintai di luar, aku sudah melihat 50 hingga 60 praktisi bela diri Sateret Ice Manor perlahan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang tetua. Kin Lai mengabaikan ekspresi terkejut mereka dan segera menjelaskan. Kemudian, dia berkata, tidak banyak waktu tersisa. Mari kita mundur segera. Kalau tidak, ketika praktisi bela diri Sateret Ice Manor tiba, saya khawatir tidak ada dari kita yang bisa selamat. Ling Ying masih dalam keadaan sangat terkejut. Kin Lai yang tiba-tiba berbicara, membuatnya sangat terkejut, menyebabkan dia tidak dapat segera berpikir dengan tenang tentang apa yang dikatakan Kin Lai. Ling Yusi sudah lama menduga bahwa Kin Lai bukan orang biasa. Sekarang setelah dia menyesuaikan keadaan pikirannya, ketika Kin Lai selesai berbicara, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Ketakutan dan keterkejutan muncul di matanya saat dia dengan cemas bertanya, apakah ada bukti konklusif bahwa keluarga Feng yang melakukannya. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Tanpa bukti yang meyakinkan, kita tidak bisa mengungkap keluarga Feng sekarang. Jika kita bicara gegabu, keluarga Feng mungkin akan berbalik dan menggigit kita, menyebabkan keluarga Gao dan Liu Yan mencurigai kita. Ling Yusi terbakar oleh kecemasan. Ia merasa seakan-akan ia selangkah lebih dekat dengan kematian setiap detiknya. Ia berteriak lembut, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kau tidak ingin keluarga Ling musnah sepenuhnya, maka mundurlah segera. Jika kau takut keluarga Feng, keluarga Gao, dan Liu Yan akan mencurigai mu, kau bisa bersikap fleksibel. Katakan saja aku hilang di ngarai di depan dan kau suruh keluarga Ling pergi mencariku bersama-sama. Kin Lai tidak menyembunyikan niatnya dan berkata dengan tegas, jalan kembali sudah diambil oleh Sateret Ice Manor. Kita hanya bisa melewati ngarai dan menuju lebih dalam kepegunungan Arktik. Serigala Iblis Bersayap Perak akan kembali ke gunung Serigala Surgawi dari kedalaman pegunungan Arktik. Jika mereka menuju ke arah itu, ada kemungkinan besar mereka akan bertemu Serigala Iblis Bersayap Perak. Inilah yang benar-benar ia butuhkan. Bukankah kita akan memberitahu keluarga Gao dan Liu Yan? Ling Ying akhirnya sadar kembali. Kedua matanya menatap lurus ke arah Kin Lai, seolah-olah dia mulai mengenalnya lagi. Dia berkata, jika tebakanmu benar, jika kita tidak memberitahu keluarga Gao dan Liu Yan, bukankah mereka akan mati? Bahkan jika kita memberitahu mereka, mereka mungkin tidak akan mempercayai kita. Bahkan mungkin keluarga Feng akan mengetahuinya. Siapa tahu, kita mungkin akan terlibat dan tidak dapat segera meninggalkan ngarai. Kin Lai mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, lagi pula, dengan adanya mereka di belakang kita, peluang kita untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Setidaknya, mereka bisa menunda pengejaran satiret Ice Manor terhadap kita. Kejam sekali. Mendengar perkataannya, Ling Yuxi dan Ling Ying sama-sama merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka menatap Kin Lai dengan tatapan aneh. Kin Lai, silakan masuk lebih dalam ke pegunungan Arktik sekarang. Begitu kau pergi, aku akan membangunkan Ling Feng dan yang lainnya dan membawa mereka untuk menemukanmu. Ling Yuxi menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh ragu-ragu pada saat kritis seperti ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan pena dan kertas dan dengan cepat menulis sesuatu. Baiklah. Kin Lai mengangguk. Tanpa membuang waktu, dia mengangkat tirai dan berjalan keluar. Nona pertama, Anda jahat sekali. Anda menipu kami semua. Ling Ying berseru dengan suara rendah. Matanya berbinar saat berkata, saat mata Kin Lai berbinar, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia tidak hanya sangat tampan, dia juga sangat, sangat. Apa? Ling Yuxi mengangkat kepalanya dengan tidak sabar dan meliriknya. Sangat menawan. Ling Ying akhirnya memikirkan kata sifat dan berkata dengan suara manis, bagaimana ini bisa terjadi. Dia baru berusia 15 tahun. Gadis sialan, bencana besar akan terjadi, dan kamu masih punya pikiran untuk peduli terhadap hal ini. Ling Yuxi melotot padanya dan memberinya beberapa instruksi. Kemudian, dia keluar dari tenda dan membangunkan Ling Feng, Ling Xin, dan yang lainnya satu persatu. Dia memberi tahu mereka bahwa Kin Lai tidak dapat ditemukan dan meminta mereka untuk pergi bersamanya untuk menemukannya. Ling Xin dan yang lainnya sedang tidur nyanyak. Mereka sudah sangat tidak puas ketika mereka terbangun dalam keadaan Ling Lung. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus menemukan si bodoh Kin Lai di tengah malam, mereka semua mengeluh dan penuh amarah. Jika bukan karena wajah Ling Yuxi, mereka pasti sudah mengumpat keras-keras. Keributan di sini membangunkan Liu Yan, Gao Yu, dan Feng Yi. Setelah mereka bertanya tentang situasinya, mereka juga mengutuk bahwa si bodoh itu pantas mati. Mereka juga menyuruh mereka untuk lebih tenang dan lebih tenang lagi agar tidak mengganggu tidur orang lain. Ayo pergi. Bawa juga senjata kalian untuk berjaga-jaga, perintah Ling Yuxi. Mengabaikan desahan orang-orangnya, dia memimpin dan berjalan ke kedalaman ngarai. Semua orang tidak berdaya. Sambil diam-diam mengutuk Kin Lai, mereka mengikuti dan perlahan-lahan meninggalkan Kam. Ikuti Ling Ying dan pergi secepat mungkin. Setelah menjauh dari keluarga Gao dan keluarga Feng, wajah cantik Ling Yuxi tiba-tiba menjadi serius saat dia berteriak dengan nada yang sangat serius. Nona muda, apa yang terjadi? Ling Feng adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jangan banyak bertanya, Ling Feng, bawa mereka dan Ling Ying dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan arktik secepat yang kau bisa. Teriak Ling Yuxi. Kakak Ling, bawa mereka ke sini secepatnya. Aku akan menjelaskannya kepadamu sebentar lagi. Ling Ying memberi isyarat. Ling Feng, Ling Xin, dan anggota keluarga Ling lainnya memasang ekspresi curiga di wajah mereka, tetapi mereka semua mematuhi perintah dan segera meninggalkan ngara itu. Ling Yuxi adalah orang terakhir yang pergi. Setelah mereka pergi beberapa saat, dia mengeluarkan busur yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menembakkan anak panah ke tenda Liu Yan. Ada pesan yang terikat pada anak panah itu. Suara mendesing. Suara anak panah yang menembus udara terdengar. Liu Yan, yang belum tertidur, tiba-tiba membuka tendanya dan berjalan keluar. Buang! Anak panah itu tertancap tepat di depan kemahnya. Ekspresi Liu Yan awalnya dingin, tetapi kemudian dia melihat huruf pada anak panah itu. Dia segera mengambilnya dan membacanya. Hanya dengan sekali pandang, ekspresi Liu Yan berubah tiba-tiba saat dia berteriak, Gao Yu. Gao Yu semakin dekat ke tendanya dan segera menghampirinya saat mendengar itu. Dengan tatapan dingin, ia bertanya, aku mendengar suara anak panah. Siapa yang menembaknya? Kakak Liu, apa yang terjadi di sana? Feng Yi, yang berada agak jauh, juga mendengar suara anak panah. Namun, dia tidak yakin dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, aku dibangunkan oleh keluarga Ling dan tidak bisa tidur, jadi aku bangun dan bergerak sedikit. Liu Yan menanggapi dengan tatapan aneh dan memberi isyarat kepada Gao Yu. Keduanya memasuki tenda bersama, dan dia langsung menyerahkan surat yang dikirim Ling Yu Xi kepada Gao Yu. Gao Yuan sudah meninggal. Keluarga Feng telah bersekongkol dengan Sateret Ice Manor dan berencana untuk mendapatkan tambang diok surya berapi-api. Orang-orang Sateret Ice Manor dipimpin oleh seorang tetua dan sudah dalam perjalanan. Mereka akan memasuki ngarai dalam satu jam. Gao Yu hanya melihat sekilas dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Tatapan matanya yang awalnya dingin menunjukkan niat yang kejam dan dingin. 28. Tangan Gao Yu yang memegang surat itu sedikit gemetar. Ia merasa seolah-olah darah mengalir deras ke kepalanya. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tuan Muda Gao, bagaimana menurutmu? Ekspresi Dingin Keluarga Ling yang mundur sepenuhnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang Sateret Ice Manor akan datang. Mereka tidak mengatakannya secara langsung dan malah menggunakan metode yang fleksibel. Kemungkinan besar mereka tidak memiliki bukti konkret terhadap keluarga Feng dan takut kita tidak akan mempercayai mereka dan memengaruhi rencana mundur mereka. Ekspresi Gao Yu dingin Mundurnya mereka sudah menjadi sinyal paling jelas bagi kita dan menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Men, Liu Yan menganggup dan berkata dengan ekspresi berat, Saya khawatir kita tidak punya banyak waktu. Saya akan memberitahu anggota klan kita untuk segera mundur ke kedalaman pegunungan Arktik. Akan lebih baik jika kita tidak memberitahu keluarga Feng, tetapi itu tidak mungkin. Gao Yu tahu betul bahwa kepergian keluarga Ling yang tidak wajar itu pasti akan membuat Feng Yi dan yang lainnya curiga. Jika mereka segera mundur, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikannya dari keluarga Feng. Jika keluarga Feng benar-benar berkolusi dengan Sateret Ice Manor, mereka pasti tidak akan mampu melawan dan menghentikan mereka. Pergerakan keluarga Ling sangat cepat, dan mereka pergi dengan sangat rapi. Jika kita selangkah lebih lambat, itu tidak akan semudah ini. Liu Yan menghela nafas. Akhir-akhir ini, keluarga Ling selalu bersama kita dan tidak ada yang pergi. Dari mana mereka mendapatkan berita itu? Orang itu bernama Qin Lai. Dia satu-satunya yang bisa bergerak bebas. Gao Yu mendengus. Orang bodoh itu. Liu Yan terkejut. Bodoh. Tatapan mata Gao Yu dingin. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dingin. Dia adalah karakter kejam sejati dari keluarga Ling. Keluarga Ling membuat keputusan cepat untuk mundur terlebih dahulu, menyebabkan kami tertinggal dan memaksa kami untuk menahan serangan Sateret Ice Manor dan keluarga Feng, memberi mereka waktu yang tepat untuk melarikan diri. Dasar bocah yang kejam. Liu Yan berpikir dan menyadari bahwa selain Qin Lai, tidak ada seorang pun dari keluarga Ling yang luput dari pandangan mereka. Oleh karena itu, ia dan Gao Yu yakin bahwa orang yang bersembunyi di balik keluarga Ling adalah Qin Lai. Mereka mengorbankan kita untuk mengulur waktu. Sungguh kejam dan tak berperasaan. Liu Yan juga mendesah. Qin Lai Sialan. Gao Yu mengumpat dengan marah, lalu buru-buru meninggalkan tenda Liu Yan. Dia mulai memberitahu anggota keluarga Gao secara diam-diam, memerintahkan mereka untuk mundur ke kedalaman ngarai setenang mungkin. Saudara Liu, Saudara Gao, apa yang sedang kalian lakukan? Ini tengah malam, mungkinkah ada di antara kalian yang hilang? Feng Yi sudah lama merasakan ada yang tidak beres. Ketika dia melihat keluarga Gao hendak pergi diam-diam, dia tahu pasti ada yang tidak beres dengan rencananya. Dia tidak tahu apa yang salah dengan rencana yang begitu cermat, tetapi dia tahu bahwa masalah itu pasti telah terungkap. Gao Yu tidak mempedulikannya, matanya yang dingin dan menyeramkan menatapnya tajam saat ia memimpin keluarga Gao ke kedalaman ngarai. Dia tahu betul bahwa orang-orang dari Sateret Ice Manor akan segera tiba. Berusaha menyelesaikan masalah dengan Feng Yi saat ini sama saja dengan mencari kematian, jadi dia hanya bisa bertahan dan mendesak keluarga Gao untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tuan Muda, melihat keluarga Ling dan keluarga Gao pergi satu per satu, mata Feng Lun dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana mereka bisa tahu? Feng Yi memperhatikan keluarga Gao yang bergegas masuk ke kedalaman ngarai. Dia mengerutkan kening, tidak dapat memikirkan alasannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan Keong aneh dan meniupnya dengan suara rendah. Suara Keong yang sama tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Feng Yi tertegun sejenak, lalu benar-benar mengerti. Orang-orang dari Sateret Ice Manor akan datang. Aku tidak tahu bagaimana kami ditemukan, tetapi rencananya telah berubah. Feng Yi menenangkan diri dan meniup Keong lagi. Kali ini, suaranya tergesa-gesa dan keras. Di dalam hutan, tetua Sateret Ice Manor mendengar suara Keong dan ekspresinya menjadi gelap. Dia berkata dengan suara gelap, Sampah. Itu sama sekali tidak berguna. Bagaimana mereka bisa mendeteksinya lebih awal? Bajingan, berhentilah bersembunyi. Kau sudah ketahuan. Cepat kejar dia. Jangan biarkan seorang pun dari keluarga Ling dan keluarga Gao lolos. Para praktisi bela diri Sateret Ice Manor mendengar ini dan langsung berteriak, menyerbu ke arah-ngarai dengan seluruh kekuatan mereka. Hampir pada saat yang sama, Feng Yi juga memberi perintah, serang sekarang. Ekspresi Feng Lun dan praktisi bela diri keluarga Feng lainnya berubah saat niat membunuh meluap. Begitu mereka melihat bahwa keluarga Gao belum sepenuhnya meninggalkan pandangan mereka, mereka segera mengeluarkan busur, anak panah, tombak, tombak, dan bila es lainnya yang dapat digunakan untuk serangan jarak jauh. Sambil berlari, mereka menembakkan bilah tajam di tangan mereka. Di tengah suara siulan yang menusuk telinga, seberkas cahaya dingin muncul di atas ngarai dan langsung menuju ke arah praktisi bela diri keluarga Gao. Feng Yi, keluarga Feng akan dimusnahkan karena tindakanmu hari ini. Liu Yan meraung, dan energi spiritual di dalam tubuhnya yang sedikit gemuk tiba-tiba membengkak. Tak lama kemudian, lingkaran pusaran energi spiritual terbang keluar dari lengan bajunya dan ke langit, membentuk gugusan penghalang energi spiritual yang menghalangi arah panah, tombak, dan tombak, sehingga bilah tajam itu tidak dapat menusuk tubuh orang secara akurat. Di bawah raungan marah Liu Yan, jejak berdebar-debar muncul di wajah tampan Feng Yi. Pada saat ini, serangkaian suara siulan yang mengerikan terdengar dari belakangnya. Feng Yi segera menenangkan diri dan berkata kepada Liu Yan, kakak Liu, selama kami membunuhmu dan keluarga Ling, kami dapat menemukan alasan setelahnya. Siapa yang akan tahu apa yang keluarga Feng mainkan dalam hal ini? Lagi pula, dengan adanya sateret Ice Manor di sini, bahkan jika kau mengetahuinya, keluarga Feng mungkin tidak akan takut padamu. Terus tembak, buat mereka sibuk. Kataannya, semua praktisi bela diri keluarga Feng menjadi bersemangat. Sambil tertawa sinis, mereka mengatur serangan baru. Gelombang suara siulan yang mengerikan datang dari belakang keluarga Feng. Setelah mendengar suara siulan itu, hati Liu Yan menjadi dingin. Tanpa henti, dia berteriak, Gao Yu. Orang-orang sateret Ice Manor hampir tiba. Mundurlah dari ngarai dengan sekuat tenaga. Di balik ngarai terdapat pegunungan arktik yang dalam. Medannya jauh lebih luas, dan ada banyak makhluk roh yang berkeliaran. Akan ada lebih banyak variabel. Tanpa perlu dikatakan lagi, Gao Yu dan praktisi bela diri keluarga Gao semuanya mengalirkan energi spiritual ke seluruh tubuh mereka. Masing-masing dari mereka berlari seolah-olah mereka sedang terbang, seperti cita yang berlari menuju kedalaman pegunungan arktik. Ngarai gunung celestial wolf panjang dan sempit. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Begitu mereka tertangkap, keluarga Gao tidak akan punya jalan keluar. Hanya dengan melarikan diri dari ngarai dan memasuki kedalaman pegunungan arktik yang luas, mereka akan dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Munculnya binatang buas juga dapat menutupi jejak mereka. Itu juga akan membuat Sateret Ice Manor dan keluarga Feng waspada, sehingga peluang mereka untuk melarikan diri akan semakin besar. Untuk memastikan bahwa Sateret Ice Manor telah tiba, keluarga Feng tidak bergerak saat keluarga Gao melarikan diri. Mereka kehilangan kesempatan terbaik dan kini tertinggal oleh keluarga Gao. Ditambah fakta bahwa Liu Yan, yang berada di tahap awal Natal Opening Realm, hadir, throwing blade mereka terus-menerus meleset, jadi mereka menyerah dan terus mengejar mereka. Maka, di dalam ngarai, pemandangan aneh keluarga Gao melarikan diri, keluarga Feng mengejar, dan lebih jauh lagi, para praktisi bela diri Istana S hancur mengejar keluarga Feng menjadi sebuah pemandangan. Kalau adegan itu diperpanjang, terlihat bahwa para praktisi bela diri keluarga Ling yang berada di barisan paling depan juga tengah mati-matian melarikan diri. Karena mereka adalah yang pertama melarikan diri, Ling Yusi juga berhenti sejenak sebelum melepaskan anak panah itu. Dengan demikian, keluarga Ling telah melarikan diri paling jauh. Pada saat ini, mereka telah lama meninggalkan ngarai dan memasuki hutan luas pegunungan Arktik. Di bawah sinar bulan yang terang, Kin Lai berdiri di bawah pohon, menunggu kedatangan praktisi bela diri keluarga Ling. Sementara Ling Yusi telah menulis surat, membangunkan keluarga Ling satu per satu, dan membuat pengaturan yang mantap, dia telah lama meninggalkan ngarai. Saat ini, dia telah menunggu di bawah pohon selama hampir setengah jam. Wus-wus. Ling di perlahan-lahan terdengar dari kejauhan. Kin Lai menyipitkan matanya dan diam-diam berdiri di belakang pohon, untuk berjaga-jaga jika orang-orang yang mendekat itu bukan dari keluarga Ling dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika dia melihat sosok Ling Feng, dia berjalan keluar dari balik pohon dan berdiri di depan orang banyak. Ling Ying, Ling Feng, Ling Xin, dan seluruh keluarga Ling, setelah melihatnya dari jauh, semua berhenti di depannya. Semua orang menatapnya dengan curiga, pada pria yang tidak lagi berpura-pura bodoh ini. sebab kematian keluarga Ling. Ling Xin mendengus. Ling Feng mengerutkan kening dan menegaskan dengan suara rendah, kamu melihat orang-orang dari sateret Ice Manor dengan mata kepalamu sendiri. Kin Lai menganggup dan langsung bertanya, bagaimana dengan dia? Dia tidak menyebutkan nama, tetapi semua orang tahu siapa yang dia tanyakan. Nona pertama adalah yang terakhir. Dia menulis surat dan mengirim anak panah untuk memberitahu Liu Yan dan keluarga Gao. Sekarang, dia seharusnya sedang dalam perjalanan untuk menemui kita. Mata Ling Ying menatapnya lurus, seolah-olah dia tiba-tiba memiliki ketertarikan tak terbatas padanya. Bagaimana kamu tahu bahwa Gao Yuan terbunuh? Bagaimana Anda bisa menduga bahwa seseorang akan datang? Apakah Anda telah berjaga di dekat sini selama beberapa hari terakhir? Kin Lai menatapnya, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Dia tetap acuh-ta'acuh dan diam. Saat dia dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, sikap Ling Ying terhadapnya tidak begitu bersahabat, dan beberapa hal yang diucapkannya tidak enak didengar. Kamu, apa maksudmu? Ling Ying berteriak dan berkata dengan marah, kapan aku menyinggungmu? Oh, aku tahu, saat kamu berpura-pura bodoh, kan? Kamulah yang ingin berpura-pura bodoh, jadi tidakkah kamu biarkan orang lain mengatakan beberapa patah kata? Kin Lai masih mengabaikannya. Bocah bau, emosimu besar sekali ya. Ling Xin melotot dan berteriak, jangan sampai kau salah paham, kalau tidak, keluarga Ling akan mendapat masalah besar kali ini. Anda pun tidak bisa lari dari tanggung jawab. Diam, Ling Feng memarahi, karena dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, maka pasti tidak ada masalah. Jika dia tidak memberitahu kita, kita mungkin sedang dibantai oleh orang-orang dari Sateret Ice Manor sekarang. Kalian semua akan dibunuh satu persatu, dan nasib Nona pertama dan Little Ying akan lebih menyedihkan. Mendengarkan penjelasan Ling Feng, semua orang memikirkannya dan merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Bahkan Ling Ying, yang sedikit tidak puas dengan Kin Lai, tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya yang cerah menunjukkan rasa takut yang masih ada. Semua orang langsung terdiam. Setelah beberapa saat, Ling Yusi terbang sendirian. Keringat harum merembes keluar dari dahinya yang putih bersih, dan jelas bahwa dia telah bergegas dengan sekuat tenaga tadi. Melihat semua orang menunggunya, dia berteriak, apa yang kalian angan-angankan? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Nona pertama, setelah Anda menembakkan anak panah itu, apakah Anda melihat adanya pergerakan? Tanya Ling Xin. Saya tidak berani melihat terlalu lama. Senyum Ling Yusi tampak getir. Ia mengambil kesempatan untuk menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat aku mengejarmu, samar-samar aku mendengar suara perkelahian. Itu pasti, keluarga Feng yang sedang bergerak. Ekspresi semua orang berubah. Pada titik ini, mereka semua menyimpulkan bahwa kata-kata Kin Lai tidak salah. Apa yang masih kamu lupakan? Hati Ling Yusi terbakar oleh rasa cemas saat dia berteriak dengan marah, jika kita tidak memanfaatkan malam ini untuk melarikan diri, Sateret Ice Manor akan segera mengikuti jejak kita saat siang hari. Semua orang bergerak cepat dan berlari sekuat tenaga menuju kedalaman pegunungan Arktik. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi berat karena mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Ikuti aku, Kin Lai, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba muncul di garis depan seperti anak panah. Dia berteriak dengan suara rendah, ada banyak sarang binatang roh di depan kita. Kita harus menghindarinya. Kalau tidak, sebelum keluarga Feng dan Istana Es yang hancur dapat menyusul, kita akan dicabik-cabik oleh binatang roh. Semua orang tercengang. 29. Larut malam. Kin Lai memimpin dan memimpin anggota keluarga Ling ke kedalaman pegunungan Arktik. Sepanjang jalan, dia sesekali berhenti untuk mengambil peta dari dadanya dan melihatnya di bawah sinar bulan. Kemudian, dia akan memastikan kembali arahnya. Seringkali, dia tidak memimpin kelompoknya dalam satu garis lurus. Ketika dia mengira akan ada makhluk roh yang berkumpul di depan, dia lebih suka mengambil jalan memutar untuk menghindari mereka dan menghindari konflik yang tidak perlu. Karena mereka sering mengambil jalan memutar dan tidak selalu berjalan dalam garis lurus, kecepatan mereka menuju pegunungan Arktik tidak terlalu cepat. Namun, di sepanjang jalan, mereka tidak menemukan satupun binatang roh ganas. Kadang-kadang, mereka bertemu satu atau dua, tetapi semuanya berlevel rendah dan tidak dapat melukai mereka. Setelah mengetahui kematian Gao Yuan, dia telah merencanakan rute pelarian ini secara diam-diam. Dia juga telah meneliti rute pelarian ini sejak lama dan bahkan telah menjalaninya sendiri. Dengan menggunakan peta yang diberikan kakeknya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang area tempat berkumpulnya makhluk roh di dekatnya. Itulah sebabnya dia dapat memimpin keluarga Ling dengan aman. Namun, ada sebagian keluarga Ling yang tidak sepenuhnya mempercayainya. Jalan memutar lagi, Ling Xin berdiri di lereng yang tinggi, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran saat dia berteriak, berapa banyak jalan memutar yang telah kita ambil. Tanpa jalan memutar itu, kita sudah lama meninggalkan hutan ini dan memasuki gunung kabut beku yang kamu bicarakan itu. Binatang roh, binatang roh, kami tidak melihat satupun binatang roh yang kuat sepanjang perjalanan. Kalau kita terus-terusan kayak gini, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Siapapun yang tidak ingin berputar-putar, silakan terus maju. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya denganku. Kin Lai bahkan tidak menatapnya saat dia mengikuti arah yang telah ditentukannya. Anak nakal, apakah kamu benar-benar berpikir kamu hebat? Ling Xin melotot dan berteriak dengan marah. Diam, Ling Yusi berteriak, jika tidak ada berita tentang Kin Lai, kita mungkin sudah dibunuh oleh Sateret Ice Manor. Apa yang kau bicarakan? Pertama-tama Nona, saya hanya merasa tidak ada binatang roh di sekitar sini, jadi kita tidak perlu terlalu waspada. Lagi pula, orang-orang dari keluarga Feng dan Sateret Ice Manor pasti mengejar kita tanpa henti. Jika kita terus mengambil jalan memutar seperti ini, tidak akan lama lagi mereka akan menyusul kita, keluh Ling Xin. Baiklah, semuanya, ikuti Kin Lai dan keluar dari hutan ini sesegera mungkin, teriak Ling Feng. Sama seperti Ling Xin, hanya ada beberapa orang yang tidak mengerti, kebanyakan dari mereka lebih percaya pada Ling Yusi dan Ling Feng dan lebih patuh. Ketika Ling Yusi, Ling Feng, dan Ling Ying semuanya mengejar Kin Lai, Ling Xin dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang. Malam berlalu dengan cepat, tetapi kelompok itu tidak berhenti pada siang hari, terus berpacu menembus hutan. Selama waktu ini, Kin Lai memimpin kelompok itu melalui beberapa jalan memutar, menghindari area di mana makhluk roh mungkin muncul, menyebabkan waktu semua orang tertunda sekali lagi. Meskipun Ling Xin dan yang lainnya tidak puas, di bawah omelan Ling Yusi dan Ling Feng, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti dengan diam. Kemudian, Kin Lai dan seluruh keluarga Ling berkumpul di samping aliran sungai di hutan, terengah-engah saat mereka berhenti. Dari tadi malam hingga siang hari ini, semua orang berlarian dengan gila-gilaan. Mereka telah menghabiskan banyak energi spiritual, dan tubuh mereka sangat lelah. Ditambah dengan fakta bahwa mereka belum makan apapun, mereka hampir pingsan dan tidak punya pilihan selain berhenti untuk beristirahat dan makan sesuatu untuk memulihkan diri. Semua orang berkumpul di dekat sungai, meneguk air mata air yang segar dan memakan daging kering yang mereka bawa. Mereka duduk untuk mengatur nafas dan memulihkan energi. Semua orang sangat lelah, dan mereka tahu betapa berharganya momen istirahat ini. Mereka terlalu malas untuk mengatakan apapun, dan semuanya tetap diam. Kin Lai minum air dan memakan daging matang yang di bawah Ling Yusi. Dia juga menyipitkan matanya dan mengeluarkan pil pemulihan roh untuk memulihkan diri. Di tingkat surga manakah kamu berada? Setelah terburu-buru sekian lama, semua orang hampir pingsan karena kelelahan. Bahkan nona pertama pun berkeringat, tetapi Anda tampaknya bersemangat. Ling Ying duduk di sebelahnya. Sosoknya yang indah juga basah oleh keringat, menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Matanya berbinar saat dia bertanya, Anda benar-benar menyembunyikan diri dengan baik. Saya kira level Anda pasti tidak rendah. Di antara semua orang, dia dan Kin Lai adalah yang paling muda. Dulu, dia tidak pernah melihat Kin Lai, dan terkadang kata-katanya tidak terlalu enak didengar. Namun, setelah menyadari bahwa Kin Lai tiba-tiba berubah tadi malam, ketertarikannya pada Kin Lai berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui Ling Feng. Keluarga Ling memang tidak memiliki banyak pemuda yang menonjol. Selain dua bersaudara Duheng dan Dufei, satu-satunya orang di seluruh keluarga Ling yang dapat menarik perhatiannya adalah Ling Feng. Oleh karena itu, dia selalu dekat dengan Ling Feng dan sangat tertarik padanya. Tapi sekarang, perubahan Kin Lai telah menyebabkan matanya berbinar, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Ditambah lagi fakta bahwa Kin Lai memiliki latar belakang yang misterius dan menyembunyikan banyak rahasia, hal itu membuatnya semakin penasaran dan semakin menarik perhatiannya. Alhasil, akhir-akhir ini, perhatiannya perlahan beralih ke Kin Lai. Anak nakal yang bau, kau benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Ling Xin menoleh dan memarahi dalam hati, aku tidak bisa mengalahkan Ling Feng, tetapi tidak bisakah aku mengalahkanmu. Mengapa Little Ying harus dekat denganmu? Jangan ganggu dia, yang seharusnya kamu lakukan sekarang adalah memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya dan berkultivasi. Tidak jauh dari situ, Ling Yu Xi, melihat Ling Ying mendekati Kin Lai dan bertanya kepadanya, tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Dia mendengus pelan, mengerutkan alisnya, dan memarahinya. Ling Ying cemberut dan mendengus pelan. Wajah mungilnya penuh ketidakpuasan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu banggakan? Itu hanya pertunangan, bukan pernikahan sungguhan. Apakah perlu bersikap protektif seperti itu? Saat keluarga Ling sedang beristirahat, orang-orang dari Sateret Ice Manor dan keluarga Feng mengejar keluarga Gao dan kelompok Liu Yan dengan sekuat tenaga. Ketiga kelompok ini tidak mengenal hutan ini. Setelah menerobos ngarai, mereka sering bertemu dengan gerombolan binatang buas dan perjalanan mereka tidak mulus. Ketika keluarga Gao dan Liu Yan melarikan diri, mereka cukup tidak beruntung karena bertemu dengan binatang karang emas tingkat dua yang menghalangi jalan mereka. Binatang karang emas itu memiliki temperamen yang kasar dan menyerang mereka dengan ganas. Liu Yan dan Gao Yu tidak punya pilihan selain bekerja sama untuk membunuh binatang karang emas terlebih dahulu. Namun, mereka juga tertunda. Selama pengejaran mereka, Sateret Ice Manor dan keluarga Feng menerobos masuk ke wilayah Dragonhon Rinoceros tingkat dua. Mereka bertemu dengan dua Dragonhon Rinoceros yang mengamuk, dan beberapa orang terpukul hingga tewas. Baru setelah para ahli dari Sateret Ice Manor tiba, mereka dengan cepat membunuh Dragonhon Rinoceros. Ketiga kelompok itu maju menembus hutan. Karena mereka tidak mengetahui persebaran gerombolan binatang buas, mereka tidak mengambil jalan memutar. Kecepatan mereka memang jauh lebih cepat daripada kelompok Kin Lai, tetapi mereka akan bertemu dengan binatang buas dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan jatuhnya korban terus-menerus. Karena Sateret Ice Manor memiliki lebih banyak ahli, perjalanan mereka dapat dianggap lancar meskipun korban terus-menerus berjatuhan. Ada jejak kaki baru di sini. Sepertinya itu bukan jejak keluarga Gao. Itu pasti jejak keluarga Ling yang melarikan diri lebih dulu. Seorang lelaki tua dari Sateret Ice Manor. Wilayah kekuasaannya tidak terlalu tinggi, tetapi dia sangat ahli dalam melacak. Dia berjongkok di sebuah persimpangan jalan selama beberapa saat, lalu menunjuk ke suatu arah dan berkata, dari jejak yang mereka tinggalkan, mereka seharusnya tidak terlalu jauh dari kita. Tetua Yan, kita dapat membagi sekelompok orang untuk mengejar mereka. Ketika pemimpin Sateret Ice Manor, Yan Dewu, mendengar ini, ia segera bersiap untuk mengatur orang-orang untuk mengejar dan membunuh mereka. Pada saat ini, Feng Yi tiba-tiba menawarkan diri, Penatua Yan, keluarga Ling adalah yang terlemah. Keluarga Feng kita lebih dari cukup untuk membersihkan mereka. Gao Yu dan Liu Yan adalah kuncinya, dan Liu Yan bahkan berada di alam pembukaan Natal. Kita tidak boleh lengah terhadap mereka. Adapun keluarga Ling, mengapa kau tidak membiarkan kami mengejar mereka? Aku jamin kami bisa mengurus mereka dengan baik. Kau yakin? Yan Dewu bertanya dengan wajah muram. Men, tidak akan ada masalah, Feng Yi berjanji sambil tersenyum. Yan Dewu menganggup dan mencibir, kalau begitu, keluarga Fengmu bisa mengejar mereka. Kalau kamu tidak bisa, panggil saja kami. Aku tentu akan mengatur orang untuk pergi dan membantu. Terima kasih, Tetua Yan. Feng Yi mengucapkan terima kasih kepadanya lalu pergi bersama keluarga Feng, mengejar keluarga Ling. Penatua Yan, apakah keluarga Feng benar-benar bisa melahap keluarga Ling? Tanya praktisi bela diri Sateret Ice Manor yang pandai mengejar. Bajingan kecil dari keluarga Feng itu yang punya ide tentang dua gadis dari keluarga Ling. Biarkan saja mereka, anak itu tahu batas kemampuannya dan akan tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dengan serius. Jika mereka benar-benar menderita kerugian, mereka pantas mendapatkannya. Dengan kecepatan dan kekuatan kita, mengurus Liu Yan dan yang lainnya sebelum pergi membunuh keluarga Ling hanya akan menunda kita paling lama satu hari, kata Yan Dewu acuh-ta'acuh. Yang lebih tua benar, kata orang itu dengan hormat. Keluarga Ling adalah yang pertama mundur, dan mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari kita. Sepertinya kecepatan mereka tidak secepat itu. Aneh sekali, kata Feng Lun dengan bingung setelah meninggalkan Sateret Ice Manor. Jika kamu membawa orang bodoh, itu tidak akan lebih cepat. Belum lagi, ada binatang buas di sepanjang jalan. Kami bersama Sateret Ice Manor, dan Feng Jie dan yang lainnya terluka. Sateret Ice Manor bahkan kehilangan tujuh orang. Apakah menurutmu keluarga Ling akan selamat? Feng Yi sama sekali tidak merasa aneh dan menjelaskan dengan santai. Itu benar. Feng Lun mengangguk lalu menyeringai, aku sudah lama memperhatikan gadis kecil Ling Ying. Dia cukup seksi dan menarik. Kalau kita ketemu nanti, saudara-saudara, jangan berani-beranilah. Jangan bunuh dia sekaligus. Saudara Lun, jangan khawatir. Adik kecil ini juga tertarik. Setelah kita menangkapnya, kamu bisa pergi dulu. Namun, adik kecil ini harus mencobanya. Feng Jilang tertawa. Dia sudah terluka, tapi dia masih belum mengubah sifat mesumnya. Baiklah, kalau aku tidak bisa membunuhnya, aku akan meninggalkannya untukmu nikmati. Feng Lun tertawa dan memarahi. Aku akan menangkap Ling Yusi dan membawanya kembali. Feng Yi mengerutkan kening, berbalik, dan berteriak. Saat kau bergerak, berhati-hatilah. Jangan menyakitinya. Hei hei, Tuhan muda berbeda dari kita. Dia benar-benar pria yang menghargai bunga. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan menyakitinya. Feng Jie buru-buru menyatakan. Ingat, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Masalah ini menyangkut keselamatan keluarga Feng. Kita harus membunuh mereka semua. Feng Yi memperingatkan dengan tegas. Anggota keluarga Feng buru-buru menjawab. Satu jam kemudian, kelompok keluarga Feng diam-diam mendekati sungai tempat Kin Lai, Ling Yusi, dan yang lainnya sedang beristirahat. Di semak-semak, Feng Yi dan yang lainnya melihat sosok keluarga Ling dari jauh. Ekspresi mereka semua bersemangat, dan niat membunuh di mata mereka berangsur-angsur memadat. Di bawah sinyal Feng Yi, para praktisi bela diri keluarga Feng diam-diam menyebar dan membentuk formasi setengah pengepungan saat mereka mendekati Kin Lai dan yang lainnya. Kami akhirnya sampai. Melihat formasi itu terbentuk, Feng Yi tersenyum tipis dan berteriak tanpa ragu-ragu. Dia dan anggota keluarga Feng muncul dan berjalan di depan Kin Lai, Ling Yusi, dan yang lainnya. 30. Seberkas energi pikiran memasuki artefak roh, dan Kin Lai dapat dengan jelas melihat diagram roh yang sederhana dan kasar. Itu adalah diagram pengumpulan roh. Diagram itu sangat berbeda dari diagram pengumpulan roh yang dikenalnya. Baik dari segi presisi, kompleksitas, atau ukuran, diagram itu jauh, jauh lebih rendah. Saat itu, untuk menghafal diagram pengumpulan roh dari Soul Suppressing Orb, dia telah menghabiskan banyak upaya, jadi pemahamannya tentang diagram pengumpulan roh terlalu dalam. Oleh karena itu, saat dia melihat diagram di dalam tombak pendek itu, dia hampir langsung mengenalinya. Diagram roh di dalam tombak pendek itu tampaknya hanya sebagian kecil dari diagram pengumpulan roh yang dikenalnya. Bahkan mungkin tidak mencapai sepersepuluh dari diagram pengumpulan roh di dalam Soul Suppressing Orb. Presisi dan jaringan prasasti itu juga kasar dan kikuk, jadi seharusnya tidak dapat menampilkan efek penuh dari diagram pengumpulan roh. Ekspresi aneh muncul di mata Kin Lai, dan sebuah pikiran tanpa sadar melayang ke dalam benaknya, jika ini bisa disebut artefak roh, lalu apa yang akan terjadi jika dia menuliskan diagram pengumpulan roh yang sangat rumit di dalamnya. Ziz ziz ziz. Tanpa berpikir terlalu banyak, tombak pendek itu tiba-tiba mengeluarkan listrik. Saat energi rohnya meresap ke dalamnya, tombak pendek itu menyala dengan listrik. Seolah-olah dia sedang memegang sambaran petir, dan itu benar-benar bersinar terang. Hah, ini juga berfungsi. Seru Kin Lai dalam hati, dan kemudian dia merasakannya secara diam-diam. Dia menemukan bahwa ketika guntur dan energi petir yang dahsyat meresap ke dalam diagram, pengumpulan roh, yang kasar dan tidak lengkap dan mengalir di dalamnya, seolah-olah karakteristik bahan artefak roh dilepaskan, menyebabkan tombak pendek menjadi lebih tajam, dan energi roh sedikit meningkat. Dia segera mengerti bahwa tidak peduli seberapa sederhana diagram roh itu, selama bahan artefak roh dapat digunakan secara maksimal, artefak itu juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang praktisi bela diri. Kin Lai, jangan datang. Ling Feng tiba-tiba berteriak. Saat palu awan api di tangannya bergetar, kumpulan awan api dengan panas yang menyengat mengembun dan mengelilingi Feng Lun seperti lentera merah. Feng Lun, yang juga berada di tingkat ketujuh alam surga, memegang kapak bermata dua di tangannya. Saat kapak bermata dua itu menebas, bercak-bercak cahaya hijau mengembun. Terkadang, ketika kapak bermata dua itu menggambar sebuah lingkaran, ia benar-benar dapat mengembun menjadi sayap cahaya hijau yang indah. Sayap cahaya hijau itu tidak hanya dapat menghalangi awan api, ketika mereka menyebar, mereka juga akan memaksa Ling Feng mundur. Jelas, sayap cahaya hijau itu tidak hanya bisa bertahan, mereka juga bisa menyerang. Ling Feng, kita sangat akrab satu sama lain. Palu awan api milikmu adalah artefak roh kelas dua, tetapi kapak sayap hijau milikku adalah kelas tiga. Alam kita sama, dan energi roh kita hampir sama. Namun, artefak roh milikku lebih baik dari milikmu, jadi kau tidak bisa mengalahkanku. Feng Lun tersenyum nakal, dan dengan lambayan kapak sayap hijau miliknya, sayap bulu yang indah lainnya mengembun dan menyebarkan awan api. Praktisi bela diri dari alam yang sama akan memiliki energi roh yang sama, jadi wajar saja jika yang memiliki artefak roh berkualitas lebih tinggi akan memiliki keuntungan. Feng Lun memegang kapak sayap hijau dan juga penuh percaya diri. Dia tidak terburu-buru mempertaruhkan nyawanya, dan hanya ingin mengikat Ling Feng sehingga dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran lain, sehingga keluarga Feng dapat dengan mudah membunuh anggota keluarga Ling. Strateginya awalnya tidak memiliki masalah. Jika Feng Jie tidak mati, maka setelah Feng Jie membunuh Ling Xin, dia dapat dengan cepat membunuh anggota keluarga Ling lainnya satu per satu. Tapi sekarang, Qin Lai, aku bilang jangan datang, eh. Ling Feng tiba-tiba berteriak. Melihat Qin Lai, yang bergegas menuju punggung Feng Lun, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Feng Lun bahkan tidak melihat ke belakangnya, terus tertawa aneh. Apakah menurutmu memainkan trik semacam ini akan berhasil? Bagaimana orang bodoh bisa mengalihkan perhatianku dan membuatku berbalik? Ling Feng, trik kecilmu seperti ini terlalu rendah. Sangat menggelikan. Ziz ziz ziz. Suara listrik tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tepat saat Feng Lun selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menyingkirkan Ling Feng yang sangat terkejut dan dengan ganas menoleh untuk melihat. Di tangan Qin Lai ada sambaran petir putih yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan ganas saat dia menyerbu seperti binatang buas yang berlari kencang. Ini, si bodoh itu. Feng Lun tercengang. Dia tanpa sadar mengayunkan kapak sayap hijau, mengembunkan sepasang sayap hijau lainnya. Dengan kepakan sayap itu, dia segera menyerbu ke arah Qin Lai. Energi roh yang ganas menyertai sayap hijau dan melonjak, menyebabkan ekspresi Qin Lai berubah serius. Namun, dia tidak menghindar atau menyerah. Sambil mencengkram tombak pendek yang terbungkus petir, dia tiba-tiba menyerbu. Prak-prak-prak. Kekuatan guntur dan kilat pada tombak pendek bertabrakan dengan sayap hijau, segera meledak dengan suara listrik. Dentang. Tombak pendek itu merobek sayap hijau dan langsung bertabrakan dengan kapak bermata dua di tangan Feng Lun. Di tengah suara logam yang saling berbenturan, tubuh Qin Lai yang tampak kurus langsung menghantam dada Feng Lun. Krak. Suara tulang yang hancur terdengar jelas dari dada Feng Lun. Ekspresinya langsung berubah. Perasaan yang mengerikan, seolah-olah dia dibombardir oleh kapal raksasa, muncul di hatinya. Segera setelah itu, tubuhnya langsung melayang ke udara, menggambar parabola jelek di udara sebelum mendarat dengan suara keras. Ini. Ling Feng tercengang. Dia menatap Qin Lai seolah-olah dia telah melihat hantu di siang bolong. Bahkan pikirannya menjadi lambat. Qin Lai, yang hampir dua kali lebih kurus dari Feng Lun, benar-benar telah melemparkan Feng Lun dengan kekuatan benturan yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Binatang prasejarah macam apa yang tersembunyi di dalam tubuh kurus dan lemah itu? Tanpa menunggu Ling Feng bereaksi, tubuh Qin Lai yang tampaknya kurus dan lemah tidak melambat sedikitpun dan benar-benar menusuk ke arah Feng Lun seperti pedang tajam. Pada saat ini, mulut Feng Lun penuh dengan darah. Dia benar-benar tidak bisa berdiri untuk sesaat. Dia hanya bisa mundur dengan putus asa dengan wajah penuh ketakutan. Pertama kali kita bertemu di api unggun, mulutmu adalah yang paling hina. Saat itu, aku ingin membunuhmu. Sekarang, keinginanku akhirnya menjadi kenyataan. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Tapi, segera setelah itu, kedua kakinya menghentak, dan batu di bawah kakinya tiba-tiba meledak. Tubuhnya langsung melayang ke udara, dan seolah-olah dia membawa sambaran petir dari surga ke-9, dia tiba-tiba jatuh. Puci. Tombak pendek yang berasal dari Feng Jie ditusukkan dengan keras ke dada Feng Lun oleh Qin Lai, dengan paksa menjepitnya ke tanah. Sekilas, Feng Lun tampak seperti kodok besar yang telah dipaku dengan paku baja. Penampilannya menyedihkan dan jelek. Gluk-gluk. Mulut Feng Lun berbusa dengan darah. Tubuhnya gemetar, dan cahaya di matanya berangsur-angsur menghilang. Bang! Pada saat itulah suara ledakan terdengar dari dalam tombak pendek itu. Susunan roh di dalamnya tampaknya juga telah rusak. Qin Lai terkejut. Dia pergi untuk menyentuh tombak pendek itu dan menemukan bahwa bahan di dalam tombak pendek itu sebenarnya memiliki jejak terbakar hitam. Heavenly Thunder Eradication mengedarkan kekuatan guntur dan kilat. Tidak hanya mengandung kilat, tetapi juga mengandung kekuatan guntur. Heavenly Thunder terlalu ganas dan tirani. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh artefak roh manapun. Tombak pendek Feng Jie itu tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat untuk waktu yang lama. Hanya dalam waktu singkat, tombak itu telah hancur. Terlalu lemah. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah. Dia kemudian mengambil kapak sayap hijau milik Feng Lun yang sudah mati. Setelah itu, dia menemukan bahwa suara pertempuran yang intens tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan tiba-tiba membeku. Pada saat ini, Ling Yu Xi, Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan seluruh keluarga Ling, serta Feng Yi dan seluruh praktisi bela diri keluarga Feng, semuanya menatapnya dengan wajah yang sangat terkejut. Seolah-olah orang-orang ini tiba-tiba menemukan iblis, ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Apakah itu dia? Orang yang baru saja membunuh Feng Jie, apakah itu juga dia? Mata Ling Ying yang indah beriak dengan kemegahan yang luar biasa saat dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Ya, aku tahu itu pasti dia. Ekspresi Ling Xin rumit saat dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia sedikit malu dan malu, seolah-olah dia tidak berani menghadapi Qin Lai. Kau benar-benar pandai menyembunyikan diri. Bahkan orang-orangmu sendiri tertipu olehmu. Ling Feng tersenyum getir, wajahnya dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, wajah cantik Ling Yu Xi bersinar dengan kilau yang sangat terang. Warna yang terpancar dari sepasang matanya bahkan membuat Qin Lai merasa tidak nyaman. Jadi itu kau, itu benar-benar kau. Wajah tampan Feng Yi tanpa sadar berubah sedikit, membuatnya tampak menyeramkan dan menakutkan saat ini. Aku bertanya-tanya mengapa keluarga Ling tiba-tiba mundur. Dalam beberapa hari terakhir ini, tidak ada seorang pun yang meninggalkan ngarai kecuali kau, yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Sepertinya itu semua adalah perbuatanmu dalam kegelapan. Qin Lai tidak langsung menanggapi Feng Yi. Sebaliknya, dia menatap Ling Feng, Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya, bertanya dengan heran, apa yang kalian hayalkan? Feng Jie dan Feng Lun sudah mati, apa yang masih kalian tunggu? Dia menatap anggota klan Feng yang tersisa dan membuat gerakan membunuh ke arah Ling Feng dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka menghabisi anggota klan Feng yang tersisa. Ling Feng langsung bereaksi dan merasa malu di dalam hati. Dia buru-buru berteriak dengan suara rendah, berhentilah menghayal, singkirkan dulu anggota klan Feng. Ling Ying, Ling Xin, dan yang lainnya menanggapi dengan teriakan keras. Semua moral mereka seperti pelangi saat mereka menyerang anggota klan Feng seperti Serigala dan Harimau, membunuh mereka dengan sekuat tenaga. Anggota klan Ling, yang telah dirugikan sejak awal, telah sepenuhnya membalikkan situasi setelah kedua ahli, Feng Jie dan Feng Lun, meninggal, dan Ling Feng dibebaskan. Mereka melancarkan serangan balik yang luar biasa. Mundur, mundur sekarang. Tunggu sampai kita bertemu dengan satiret Ice Manor, baru kita akan membalas dendam. Melihat situasi yang buruk, Feng Jie tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada Kin Lai dan buru-buru berteriak. Sambil berteriak, dia menatap Kin Lai dengan mata dingin. Tanpa melirik Ling Yu Xi, dialah yang pertama mundur dan mundur. Bunuh dengan sekuat tenaga. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Kin Lai berteriak bersamaan. Tak lama kemudian, dia menuangkan energi dahsyat ke kapak sayap hijau. Saat kapak sayap hijau terbakar dengan listrik, dia melemparkan kapak itu dengan ganas. Bum-bum-bum. Di bawah terik matahari, gemuruh guntur meledak entah dari mana. Tak lama kemudian, kapak itu, seperti naga petir yang ganas, menghantam punggung Feng Yi. Ekspresi Feng Yi berubah. Dia buru-buru menghentikan tubuhnya dan mengayunkan pedang pelangi di tangannya, membentuk lima pelangi untuk memblokir tebasan kapak itu. Bang-bang-bang-bang-bang-bang. Kelima pelangi itu runtuh satu demi satu. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang pelangi untuk memblokir serangan kapak yang ganas itu. Saat pedang dan kapak itu bertabrakan, tubuhnya bergetar hebat, dan rambut panjangnya yang anggun tiba-tiba hangus hitam. Gelombang energi guntur yang dahsyat benar-benar melewati kapak itu dan menghantam pedang pelangi. Kemudian mengalir ke tubuhnya, langsung melukainya. Setegup darah tiba-tiba mengalir ke tenggorokannya, tetapi dia dengan paksa menahannya. Melihat Kin Lai bergegas mendekat dengan penuh pembunuhan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Feng Yi bahkan tidak berani mengatakan sesuatu yang ganas dan mundur dengan panik. Terima kasih telah menonton!